Langit belum cerah, dan matahari belum terbit. Langit timur baru saja mulai memutih. Kegelapan di langit berangsur-angsur memudar, dan udara masih dipenuhi keharuman malam. Suara langkah kaki ringan terdengar di jalanan yang hampir kosong. Pagi hari di pegunungan selalu dingin dan basah, namun Bu Yue Fangzeng tidak merasa kedinginan sedikitpun. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang melonjak. Wajahnya memerah, dan dia berjalan cepat menuju sekolah. Akhir-akhir ini, aku telah berlatih keras, dan menghabiskan dua batu yuan. Aku tidak tidur sama sekali tadi malam, dan akhirnya aku berhasil menyempurnakan gucahaya bulan. Saya memiliki bakat kelas A, dan saya pekerja keras. Tidak ada yang bisa lebih cepat dari saya, tidak ada seorang pun. Ayah, ibu, aku bilang aku tidak akan mengecewakanmu. Memikirkan ekspresi bahagia dan puas paman dan bibinya ketika dia memberitahu mereka kabar baik, Fangzeng merasakan ledakan kebahagiaan dan kebanggaan yang tulus. Tunggu saja, para anggota klan yang meremehkanku, dan saudaraku. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan membuatmu melihatku, Bu Yue Fangzeng, dengan cara baru. Semakin Fangzeng memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, dan langkah kakinya menjadi lebih ringan. Dia datang ke pintu masuk sekolah. Kedua penjaga yang menjaga sekolah melihatnya, tetapi mereka bingung, dan bertanya kepadanya, Hem, Bu Yue Fangyuan, kenapa kamu kembali? Kenapa? Kakak baru saja datang ke sini. Fangzeng mendengar ini, dan wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan dan keraguan. Mari kita tidak membicarakan hal ini sekarang. Dia tidak menyangka Fangyuan akan memenangkan tempat pertama. Dia menggelengkan kepalanya, dan dengan sedikit rasa bangga, dia berkata, Saudaraku, aku bukan Bu Yue Fangyuan, aku Bu Yue Fangzeng. Saya telah berhasil menyempurnakan Natal Gu, dan kali ini saya di sini untuk menerima hadiah tempat pertama. Kamu Gu Yue Fangzeng, kalian berdua bersaudara sangat mirip, tidak heran kalau yang lebih tua salah mengira kalian. Penjaga di sebelah kiri melebarkan matanya dan berteriak. Penjaga di sebelah kanan menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu terlambat satu langkah. Tadi malam, saudaramu Gu Yue Fangyuan telah bertemu dengan tetua klan dan menerima hadiah pertama. Abang saya, mata Fangzeng melebar dan dia tanpa sadar berteriak, Tunggu, kamu bilang dia memenangkan tempat pertama. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kakak hanya berbakat kelas C? Tempat pertama, Apakah kamu bercanda? Itu benar. Mengapa kita bercanda tentang hal seperti itu? Melihat Fangzeng tidak mempercayainya, penjaga itu sedikit tidak senang. Masalah ini sudah dikonfirmasi oleh tetua akademi. Daftar peringkat akan segera dirilis. Kenapa? Kakakmu tidak memberitahumu tentang hal ini. Penjaga lain segera menambahkan. Fangzeng tercengang. Dia berdiri di depan pintu dengan bingung. Kenyataannya sangat berbeda dari dugaannya sehingga dia bahkan tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Dalam benak Fangzeng, ada juga beberapa lawan imajiner yang tangguh. Di antara mereka, dua yang paling mengancam adalah Guyu Emobei dan Guyu Echeng. Keduanya memiliki bakat kelas B dan didukung oleh dua keluarga cabang terbesar di klan. Kakek mereka adalah orang tua yang berkuasa dan memiliki sumber keuangan yang memadai. Jika kedua orang ini memenangkan tempat pertama sebelum dia, Fangzeng akan siap secara mental. Meski kecewa, dia tetap bisa menerimanya. Tapi sekarang, yang menjadi juara pertama bukanlah Guyu Emobei, juga bukan Guyu Echeng. Itu bahkan bukan musuh hayalan apapun dalam pikirannya. Itu adalah Guyu Echeng Yuan, saudaranya. Bakat kelas C itu. Orang yang jatuh ke dalam kebejatan setelah upacara kebangkitan. Orang yang tidur nyenyak di kelas sepanjang hari. Orang yang minum terlalu banyak dan tidak pulang ke rumah pada malam hari. Orang yang menindas Senchui, menamparnya dua kali, dan mengambil semua batu Yuan yang dimilikinya. Orang yang telah menekannya di masa lalu, seperti bayangan yang tertanam di hatinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Untuk sesaat, Fang Zeng meraung dalam hatinya, saya bekerja sangat keras, tetapi dia minum terlalu banyak sepanjang hari. Pada akhirnya, dia tetap memenangkan tempat pertama. Apakah masih ada keadilan? Mengapa? Mengapa? Matahari terbit dari timur. Burung berkicau dan berkicau. Musim semi melanda gunung King Mao. Guyu Echeng mandi di bawah sinar matahari yang hangat. Dia perlahan menundukkan kepalanya, mengertakkan gigi, dan melihat bayangan kesepiannya di tanah. Emosi yang melonjak di dalam hatinya seperti balon yang kempes. Tidak banyak yang tersisa. Yang menggantikannya adalah keraguan, kebencian, ketidakpahaman, kengganan, ketakutan, dan emosi kompleks lainnya. Seiring berjalannya waktu, matahari semakin tinggi. Daftar baru telah dipasang di papan buletin sekolah. Hanya ada dua nama dalam daftar. Mereka adalah Fang Yuan dan Fang Zeng. Menyusul munculnya daftar ini, beritanya perlahan menyebar. Para pemuda yang dengan sepenuh hati tinggal di rumah untuk memurnikanku setelah menerima cacinggu menjadi gempar setelah mendengar berita tersebut. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika Fang Zeng yang mendapat peringkat pertama, aku akan tetap mempercayainya. Tapi Fang Yuan, bukankah dia berbakat kelas C? Apakah kamu bercanda? Bakat kelas A Fang Zeng sebenarnya kalah dari bakat kelas C Fang Yuan. Apakah ini sebuah fantasi? Keluargamu, halaman kecil itu penuh dengan tanaman hijau, dan aroma teh tercium di udara. Salah satu tetua yang bertanggung jawab atas keluarga Gu Yue, Gu Yue Mo Chen, duduk di depan mejanya. Dia melihat pemandangan musim semi di luar jendela dan meminum tehnya dengan santai. Bukankah Mo Bei terus menyempurnakan Gu? Pengurus rumah tangga yang berdiri di samping dengan cepat menjawab, sejak dia mendengar berita tentang Fang Yuan di pagi hari, Tuan Muda Mo Bei sepertinya mendapat pukulan telak. Dia tidak lagi berminat untuk terus menyempurnakan Gu Cahaya Bulan. Omong-omong, sayang sekali Tuan Muda Mo Bei hampir mencapai kesuksesan. Sebenarnya kalau Fang Zheng mendapat juara pertama, tidak apa-apa. Tapi itu pasti karena bakat kelas C, Fang Yuan. Jadi tidak heran jika Tuan Muda Mo Bei kehilangan minat. Huff. Jangan mencoba memaafkannya. Gu Yue Mo Chen mendengus dingin. Wajahnya serius dan nadanya dingin. Kultifasi seorang guru Gu penuh dengan kesulitan. Kemunduran kecil apa ini? Fang Yuan itu hanyalah bakat kelas C. Alasan dia mendapat tempat pertama mungkin karena keberuntungan. Mon Light Gu yang dia pilih memiliki kemauan yang lemah, sehingga dia bisa mengalahkannya. Jika Mo Bei tidak bisa memahami ini dan bahkan tidak bisa mengatasi kemunduran ini, lalu bagaimana dia bisa mengendalikan keluarga Mo kita di masa depan? Bagaimana dia bisa bersaing dengan keluarga Chi? Tidak ada yang diizinkan untuk membujuknya. Biarkan dia memikirkannya baik-baik. Ya Tuan, pengurus rumah tangga tidak berani membantah. Hampir di saat yang sama, di keluarga Chi. Huff, Gu Yue Fang Yuan, Gu Yue Lian yang lebih tua menghela nafas dalam-dalam. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Seseorang, panggil Tuan Muda Chi Cheng masuk. Tidak lama kemudian, Gu Yue Cheng masuk ke kamar dengan wajah penuh kekecewaan. Dia berlutut dan berkata, Cucu memberi salam pada kakek. Sepertinya kamu sudah tahu tentang berita ini. Gu Yue Lian menatap cucu satu-satunya. Nada suaranya lembut dan berkata perlahan, Saya memanggil Anda ke sini untuk mencegah Anda terpengaruh oleh masalah ini. Menyempurnakan Gu kelahiran bergantung pada bakat seseorang dan cacing Gu. Bakat Fang Yuan hanya kelas C, Tapi dia mampu menempati posisi pertama. Artinya, cacing Gu yang dia pilih, Dibandingkan dengan Mon Light Gu di tanganmu, Memiliki kemauan yang jauh lebih lemah. Ini semua adalah keberuntungan. Jadi cucuku, Jangan berkecil hati. Ini bukan apa-apa. Dia hanya kelas C. Meskipun dia sama dengan Anda, Dia tidak memiliki sumber daya sebanyak Anda. Jalannya menuju promosi akan lebih sulit daripada jalan Anda. Percayalah, Anda akan segera melampaui dia. Jadi, tinggalkan masalah sepele ini. Fang Yuan tidak akan menjadi saingan Anda, Dia juga tidak layak disebut saingan Anda. Sainganmu yang sebenarnya adalah Fang Zheng kelas A, Mobei dari keluargamu. Apakah kamu mengerti? Iya, terima kasih kakek sudah mencerahkanku. Aku mengerti. Saya akan turun sekarang dan terus menyempurnakan Gu. Kekecewaan di wajah Gu Yue Cheng menghilang. Yang menggantikannya adalah semangat juang yang bersemangat. Oke, Gu Yue Lian yang lebih tua menganggupkan kepalanya dengan puas. Ia menunjukkan senyuman yang ramah dan bersahabat, Cucu yang baik, Meskipun bakatmu yang sebenarnya hanya kelas C, Jangan khawatir, Aku akan mendukungmu dengan segenap kekuatanku. Nanti, Saya akan menggunakan aura Gu peringkat 3 Untuk menekan kemauan Gu cahaya bulan Dan membantu Anda menyempurnakan Gu ini. 22. Langit biru dan cerah, Seperti baru saja dicuci. Matahari berwarna kemasan. Awan putih melayang, Sekelompok burung Beo berwarna-warni berkicau, Membentuk formasi panah di bawah langit biru dan awan putih, Mengepakkan sayapnya dan membubung tinggi. Burung Beo berwarna-warni ini hanya muncul dalam kelompok besar di musim semi. Bulu mereka berwarna-warni dan seukuran elang. Kepala dan paruhnya seperti burung Beo, Dan ekornya seperti burung merak, Panjang dan panjang. Sudah lebih dari 10 hari sejak Fang Yuan memenangkan tempat pertama dalam ujian untuk menyempurnakan Gu vitalnya. Angin musim semi meniup rumputan hijau di gunung, Bunga-bunga liar bermekaran, Dan lebah serta kupu-kupu menari-nari. Itu adalah pemandangan musim semi yang indah, Penuh vitalitas. Suasana musim semi begitu kuat hingga tembok bambu tinggi di sekitar lapangan latihan pun tidak mampu menutupinya. Lapangan pelatihan meliputi area seluas 3 hektare. Tanahnya datar, Dilapisi lapisan batu kapur yang tebal dan lebar. Lingkungan sekitar ditransplantasikan dengan bambu tombak hijau. Bambu hijau tua ini saling berdekatan, Lurus dan lurus, Membentuk lingkaran tembok tinggi berwarna hijau. Meski sudut-sudut temboknya juga dilapisi batu bata, Banyak tempat yang sudah ditumbuhi rumput. Di sela-sela bambu terdapat bunga mawar liar yang mengebor dari luar, Bahkan memanjat tembok. 57 pemuda berusia 15 tahun berdiri di tengah lapangan latihan, Membentuk setengah lingkaran, Mengawasi tetua akademi di tengah. Ini adalah pelajaran untuk mengajari para pemuda cara menggunakan Monlight Gu. Gu Cahaya Bulan adalah ciri khas Gu dari klan Gu Yue kami, Sama seperti Gu kekuatan beruang dari keluarga Siong dan Gu aliran dari keluarga Bai. Sebagian besar orang di sini memilih Monlight Gu sebagai Gu Vital mereka. Perhatikan baik-baik, Saya pribadi akan menunjukkan cara mengaktifkan Monlight Gu untuk menyerang. Siswa yang Gu Vitalnya bukan Gu Cahaya Bulan, Kamu juga harus fokus. Metode serangan jarak jauh klasik ini dapat digunakan pada Gu lain, Dan memiliki beragam penerapan. Saat dia berbicara, Tetua akademi itu mengulurkan tangan kanannya, Merentangkan jari-jarinya dan menurunkan telapak tangannya Sehingga para pemuda bisa melihat telapak tangannya. Pertama, Gunakan pikiranmu untuk memindahkan Gu Cahaya Bulan ke telapak tanganmu sendiri. Saat dia berbicara, Tanda bulan sabit yang mewakili Cahaya Bulan Gu bergerak di sepanjang lengan tetua itu hingga ke telapak tangannya. Kalau begitu, Pindahkan cairan primeval ke dalam celahmu dan tuangkan ke dalam Gu Cahaya Bulan. Jejak esensi purba berwarna perak menyembur keluar dari tubuh tetua itu, Hampir tanpa terasa, Dan memasuki Monlight Gu di telapak tangannya. Tetua akademi itu adalah Master Gu peringkat 3, Dan hanya Master Gu peringkat 3 yang bisa memadatkan kilau perak dari esensi purba. Esensi purba Gu master peringkat 1 disebut esensi purba perunggu, Sedangkan esensi purba Gu master peringkat 2 disebut esensi purba baja merah. Hanya di peringkat ketiga yang akan menjadi esensi purba perak. Setelah menyerap esensi sejati perak ini, Tanda bulan sabit di tengah tangan orang tua itu segera menjadi semakin terang. Meski saat itu siang hari, Namun tetap memancarkan pancaran sinar biru pucat yang cerah. Luar biasa! Sangat cantik! Para pemuda tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru keheranan ketika mereka melihat pemandangan ini. Cahaya biru pucat, Sebening air, Berkedip samar di tangan orang tua itu. Pada pandangan pertama, Sepertinya tetua akademi itu sedang memegang segenggam cahaya bulan di tangannya. Tetua akademi tersenyum. Perhatikan baik-baik, Langkah terakhir adalah menembaknya seperti yang saya lakukan. Saat dia berbicara, Dia perlahan-lahan menutup jari-jarinya yang terentang, Lalu mengangkat lengannya dan perlahan-lahan meluruskannya. Akhirnya, Dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Gerakannya mantap dan kuat. Suara mendesing. Para pemuda mendengar suara ringan di telinga mereka. Mengikuti gerakan tetua akademi, Cahaya biru pucat yang terkondensasi di telapak tangannya terlempar begitu saja. Cahaya itu membentuk bilah bulan kecil di udara. Pedang bulan berwarna biru pucat itu hanya seukuran telapak tangan, Seperti bulan sabit di langit malam. Ia menarik garis lurus di udara, Dan kemudian menabrak boneka rumput yang jaraknya 10 meter. Dengan desir, Leher boneka rumput setebal 30 cm itu terpotong oleh pedang bulan. Tubuh boneka itu bergoyang, Dan kepalanya yang besar jatuh ke tanah. Setelah boneka rumput dipotong, Bilah bulan segera meredup. Namun, Ia masih terbang 6 meter lagi di udara sebelum Bulan sabit perlahan memudar, Akhirnya menghilang ke udara. Dilihat dari leher boneka rumput tersebut, Permukaan potongannya sangat halus, Seolah-olah dipotong dengan sabit paling tajam. Hampir semua pemuda menatap dengan mata terbuka lebar, Melihat pemandangan ini dengan kaget. Beberapa dari mereka mau tidak mau menyentuh leher mereka sendiri, Terkejut dengan kekuatan serangan Moonlet. Setelah hening beberapa saat, Seruan terdengar lagi dan lagi. Beberapa mata pemuda berbinar menatap boneka rumput itu. Beberapa orang menatap telapak tangan tetua akademi itu. Ada juga yang saling berbisik sambil berdiskusi dengan penuh semangat. Hanya Fang Yuan yang bersembunyi di tengah kerumunan, Ekspresinya dingin dan acuh-ta'acuh, Tidak bergerak sama sekali. Dalam kehidupan sebelumnya, Budidayanya telah mencapai peringkat enam, Dan ia mendirikan sekte setan sayap darah di benua tengah, Dengan puluhan ribu pengikut. Dia dikenal sebagai tokoh besar dari Jalan Iblis, Dan reputasinya sangat termasyur. Tetua akademi itu hanyalah seorang Master Gu peringkat tiga, Dan metode ini hanyalah permainan anak-anak. Itu tidak akan menimbulkan riak di hati Fang Yuan. Selanjutnya, Selama kamu berhasil menyempurnakan Moonlight Gu, Majulah. Masing-masing dari Anda akan memiliki boneka rumput. Ikuti metode saya sekarang, Aktifkan Moonlet dan berlatih menyerang. Saat tetua akademi selesai berbicara, Lebih dari tiga puluh pemuda berdiri. Tahun ini, Seluruh klan memiliki lebih dari seratus pemuda Yang berpartisipasi dalam upacara kebangkitan. Ada lima puluh tujuh siswa yang memiliki bakat untuk dikembangkan. Di antara mereka, Tiga puluh lima memilih Moonlight Gu. Setelah kerja keras selama beberapa hari ini, Mereka semua telah menyempurnakan Gu Cahaya Bulan. Para pemuda lainnya semuanya adalah talenta kelas D. Bukannya mereka tidak ingin menyempurnakan Gu Cahaya Bulan, Namun bakat mereka kurang bagus, Jadi mereka hanya bisa mundur. Bagi para pemuda klan Gu Yue, Moonlight Gu bukan lagi sekedar cacing Gu, Melainkan simbol kejayaan klan. Segera, Tiga puluh lima pemuda berdiri berjajar. Sepuluh meter dari mereka masing-masing, Ada boneka rumput yang didirikan di depan mereka. Fang Yuan berdiri di tengah barisan, Tidak menarik perhatian. Latihan dimulai. Para pemuda mengulurkan tangan kanan mereka, Memindahkan Gu Cahaya Bulan ke telapak tangan mereka. Jejak bulan sabit biru, Dengan suntikan esensi purba berwarna perunggu, Memancarkan cahaya biru akuas satu per satu. Namun saat mereka membelah udara dengan telapak tangan, Hanya tujuh atau delapan bulan sabit yang terbang keluar. Beberapa bulan sabit ini hanya muncul sesaat, Lalu menghilang dengan cepat. Beberapa hanya terbang dua atau tiga meter, Dan tiba-tiba dengan keras, Jatuh menjadi cahaya biru yang mengalir. Ada yang terbang jauh, Tapi arahnya melenceng, Langsung terbang ke angkasa. Semua pemuda mengerutkan kening, Menonton demonstrasi sesepuh tadi, Sepertinya cukup sederhana. Namun ketika mereka mencobanya secara pribadi, Mereka menyadari bakat di dalamnya. Untuk mengirimkan moonlet dan memukul boneka rumput pada saat yang bersamaan, Sungguh tidak mudah. Orang tua itu memperhatikan sambil tersenyum tipis. Dia melihat pemandangan ini setiap tahun, Jadi dia tidak terkejut. Dua puluh dua pemuda yang tersisa hanya bisa berdiri di luar lapangan, Menonton dengan iri. Setelah berlatih selama lima menit, Para pemuda secara bertahap mampu mengirimkan moonlet. Untuk sesaat, Langit di atas lapangan seni bela diri dipenuhi dengan pedang bulan berwarna biru muda Yang beterbangan kemana-mana. Beberapa bilah bulan menghilang di tengah jalan, Beberapa sayangnya bertabrakan satu sama lain, Dan beberapa terbang keluar lapangan, Miring dan tidak teratur. Hanya beberapa moonlet yang mampu mengenai boneka rumput tersebut. Tentu saja, Ini adalah kasus seekor kucing buta yang menabrak seekor tikus mati. Penatua Akademi mulai melakukan bimbingan belajar individu. Dia fokus pada Fang Zheng, Mo Bei, dan Qi Cheng, Siswa berprestasi ini, Dengan sabar memperbaiki kesalahan postur mereka Dan mengajari mereka wawasannya sendiri. Sedangkan untuk siswa kelas C seperti Fang Yuan, Dia hanya memberikan sedikit nasihat. Fang Yuan telah memadatkan cahaya biru di tangannya. Dia melambaikan telapak tangannya beberapa kali di udara, Tapi dia memadatkannya dan tidak melepaskannya. Melihat lapangan kacau dan tidak ada yang memperhatikannya, Dia menggerakkan pikirannya dan melonggarkan kendalinya atas moonlet gu. Telapak tangannya sedikit miring, Membuat gerakan menyayat pisau palem. Agar tidak menarik perhatian, Ia tidak membidik boneka rumput di seberangnya, Melainkan membidik boneka rumput di sebelah kiri di depannya. Dengan suara swash, Sebuah moonlet terbang dengan cepat, Melewati area kacau di tengah, Menggambar garis lurus di udara, Dan secara akurat mengenai leher boneka rumput tersebut. Boneka rumput itu bergetar, Lehernya dipotong menjadi dua oleh pedang bulan, Namun tak lama kemudian batang rumput hijau yang dipotong itu Mulai tumbuh kembali, kusut, dan lukanya pun sembuh. Boneka rumput ini tentu saja bukan boneka rumput biasa, Melainkan boneka rumput gu peringkat satu. Ia memiliki sedikit kemampuan penyembuhan diri Dari atribut tumbuhan. Kecuali boneka rumput itu dipotong menjadi dua, Lukanya akan sembuh setelah beberapa saat. Wow, lihat pedang bulan ini. Luar biasa, siapa yang mengirimkannya? Hanya ada sedikit pedang bulan yang bisa mengenai boneka rumput tersebut. Fang Yuan hanya menyerang dengan santai, Tapi itu telah menciptakan efek serangan yang paling jelas sejauh ini. Hal itu langsung membuat para siswa di luar lapangan berseru kaget. Bahkan perhatian tetua akademi pun tertarik. Dia bertanya, Pedang bulan tadi lumayan. Apakah kamu mengirimkannya? Dia memandang siswa kelas C dengan tatapan bertanya-tanya. Karena boneka itu berhubungan dengan dia. Siswa laki-laki ini mengedipkan matanya. Menghadapi tatapan tiba-tiba dari kerumunan, Dia sepertinya tidak tahu harus berbuat apa. Sejujurnya, Pemandangan tadi terlalu kacau. Moonblade terbang kemana-mana, Dan dia tidak tahu apakah dialah yang mengirimkannya. Tapi, sepertinya itu mungkin, kan? Pemuda itu berpikir dan menganggup tanpa sadar. Para siswa di sekitarnya tiba-tiba memiliki rasa hormat yang baru terhadapnya. Siapa dia? Siapa namanya? Beberapa siswi bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka. Bahkan dia bisa mengirim Pedang bulan, Aku tidak akan kalah. Mata Gu Yue Mobei bersinar penuh tekat. Jadi bukan kakak yang mengirimkannya. Gu Yue Fang Zheng menghela nafas lega. Setelah dihibur oleh bibi dan pamannya, Dia sudah pulih dari keterkejutan sebelumnya. Saudaraku, kamu mendapat peringkat pertama terakhir kali karena kamu beruntung dan memilih Moonlight Gu yang berkemauan lemah. Budidaya seorang guru Gu tidak selalu bergantung pada keberuntungan. Aku akan menang melawanmu. Fang Zheng menyemangati dirinya sendiri di dalam hatinya. Kamu melakukannya dengan baik. Teruslah bekerja keras dan pahami perasaan itu sekarang. Tetua Akademi menepuk bahu siswa itu dan menyemangatinya sambil tersenyum. Pemuda itu menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Matanya bersinar dengan cahaya yang berbeda. Penatua mengambil kesempatan itu untuk mengumumkan, Dengar, ini pekerjaan rumahmu. Berlatihlah dengan baik setelah kelas, dan kami akan memeriksa hasilnya dalam tiga hari. Siapapun yang mendapatkan hasil terbaik akan mendapatkan 10 batu yuan sebagai hadiah. Apakah kalian semua mendengarku? Oh, para siswa berteriak sebagai tanggapan. Mendengar bahwa akan ada batu yuan sebagai hadiah, Mau tak mau mereka menjadi lebih bersemangat. Namun, hanya dalam tiga menit, Bila bulan yang terbang di udara secara bertahap menjadi jarang. Sial, setiap moonblade menghabiskan 10% cairan primeval milikku. Konsumsi moonblade terlalu tinggi. Aku hanya kelas C, dan apercerku hanya bisa menyimpan 38% cairan primeval tembaga hijau. Saya hanya bisa mengirimkan tiga bilah bulan berturut-turut. Para pemuda yang berhenti menghela nafas putus asa. Tetua Akademi menyaksikan semua ini dan tidak mengatakan apa-apa, Namun dia menghela nafas dalam hatinya, Inilah manfaat memiliki bakat kultivasi yang tinggi. Untuk menggunakan moonblade, hanya ada dua kata, Latihan membuat sempurna. Mereka yang memiliki talenta tinggi memiliki lebih banyak saripati purba di celahnya, Dan saripati purba mereka pulih lebih cepat, Sehingga memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk berlatih. Mereka yang memiliki talenta rendah dapat menggunakan batu yuan untuk menebusnya Dan meningkatkan jumlah latihan. Mereka yang tidak memiliki bakat tinggi dan tanpa batu yuan, Bahkan jika mereka ingin berlatih, mereka tidak akan memiliki kekuatan. Huh, budidaya seorang guru guh sangat kejam. Saya lebih baik menjaga siswa dengan bakat tinggi. 23. Matahari telah terbenam. Cahaya matahari terbenam masih menyala di langit. Melihat pegunungan di kejauhan, Tertutup lapisan abu tebal yang perlahan berubah menjadi hitam. Di akademi, pelajaran hari itu telah berakhir. Para siswa berjalan keluar berdua dan bertiga. Hari ini benar-benar hari yang membahagiakan, Saya belajar banyak hal. Terutama mempelajari cara menggunakan monlight goo. Pedang bulan yang terbang di udara sungguh keren. Sayang sekali saya tidak punya cukup bakat. Di masa depan, Saya hanya bisa menjadi master goo logistik dan tidak bisa pergi ke medan perang. Para pemuda berbicara dengan penuh minat. Beberapa orang menelpon temannya. Ayo kita makan bersama dan minum arak beras. Bagaimana? Oke, itu saran yang bagus. Kalian pergi dulu. Aku harus pergi ke toko dekat ruang gu akademi Untuk membeli boneka rumput agar aku bisa berlatih di rumah. Fang Yuan datang ke kamar gu sendirian. Ruang gu di akademi menyimpan banyak cacing gu peringkat satu dari berbagai jenis. Monlight gu milik Fang Yuan dipilih dari sana secara gratis. Sesekali, para siswa berkesempatan mendapatkan uom gu secara gratis. Jika mereka ingin mendapatkan tambahan cacing gu, mereka harus membayar. Fang Yuan tidak memiliki niat untuk memurnikan cacing gu lainnya dalam jangka pendek. Dia berjalan ke toko di sebelah ruang gu. Itu adalah toko kecil. Ada tujuh siswa di toko tersebut, sedang melakukan tawar-menawar dengan pemilik toko untuk membeli boneka rumput. Itu adik laki-laki. Master gu peringkat satu yang bertanggung jawab atas toko itu berusia dua puluhan. Setelah melihat Fang Yuan, dia melakukan bisnisnya dan berinisiatif untuk menyapa Fang Yuan. Henry Fang terkejut. Guru Gu ini adalah Jiang Ya, tuan gu muda yang memberi pelajaran pada para pemburu di penginapan. Oh, itu senior. Fang Yuan menganggup, wajahnya tanpa ekspresi. Jiang Ya mengeluarkan boneka rumput dari konter di belakangnya dan menyerahkannya kepada seorang siswa yang membelinya. Dia tersenyum pada Fang Yuan dengan ramah dan bertanya, Junior, apakah kamu di sini untuk membeli boneka rumput juga? Apakah saya perlu menyimpan satu untuk Anda? Hanya tiga batu Yuan. Barang ini terjual dengan sangat cepat. Sekarang hanya tersisa tujuh. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, stok tidak akan ada lagi. Dia memiliki sikap arogan terhadap manusia, tetapi terhadap Fang Yuan dan yang lainnya, dia sangat ramah. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, tertawa di dalam hatinya. Jiang Ya ini benar-benar tahu cara berbisnis. Boneka rumput itu terbuat dari manusia rumput Gu. Termasuk-masukan esensi purba, biayanya hanya satu setengah Yuan batu. Senior, kamu tidak terlalu baik. Pertama datang pertama dilayani. Mengapa kita harus menyerahkannya padanya? Benar, kita sudah lama berada di sini. Anda harus mengikuti aturan saat berbisnis. Tiga potong. Kamu dapat memiliki batu Yuan dan aku akan memiliki bonekanya. Ketika para pemuda di toko mendengar bahwa boneka yang tersisa hanya tujuh, mereka menjadi cemas. Mereka berhenti menawar dan mengeluarkan batu Yuan mereka untuk membeli boneka tersebut. Segera, mereka bertujuh pergi dengan puas. Adik, apakah kamu ingin membeli boneka rumput? Jiang Ya bertanya sambil tersenyum. Katanya baru terjual, tapi sebenarnya ada yang kedelapan. Jika Junior Brother tidak membelinya, Anda akan kehilangan kesempatan bagus. Fang Yuan tidak tertarik pada boneka rumput. Dia menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan batu Yuan, meletakkannya di atas meja. Saya ingin membeli kelopak anggrek 10 bulan. Jiang Ya menatap kosong ke arah Fang Yuan. Dia mengambil batu Yuan dan membuka laci konter. Dia mengeluarkan kantong kertas. 10 kelopak anggrek bulan, tidak kurang satupun. Kamu bisa menghitungnya. Fang Yuan memeriksanya secara langsung. Menemukan bahwa tidak ada kesalahan, dia meninggalkan toko kecil itu. Cacing Gu perlu diberi makan. Master Gu menyempurnakan dan menggunakan Gu, dan pada saat yang sama, mereka juga perlu meningkatkan Gu. Menyempurnakan Gu itu sulit, dan ada bahaya serangan balik. Menggunakan Gu tidaklah mudah dan membutuhkan banyak latihan. Pengetahuan dalam membesarkan Gu bahkan lebih luas dan mendalam. Karena jenis cacing Gu bermacam-macam, maka makanannya juga berbeda-beda. Ada yang perlu menelan tanah, ada yang butuh cahaya bintang, ada yang perlu minum air mata, dan ada yang perlu menyerap awan sembilan langit. Ambil contoh tiga cacing Gu yang dimiliki Fang Yuan sekarang. Moonlight Gu perlu menelan kelopak anggrek bulan dua kali sehari, satu di pagi hari dan satu lagi di malam hari, dan setiap makan memiliki dua kelopak. Sedangkan untuk cacing likor, ia perlu minum anggur. Sebotol anggur bambu hijau dapat menopangnya selama empat hari. Jangkrik musim-semi musim gugur bahkan lebih aneh lagi. Ia bisa langsung meminum air dari Sungai Waktu untuk menjaga vitalitasnya. Sungai Waktu mendukung pengoperasian dunia ini. Itu tidak jauh di langit, tapi dekat, mengalir di sisi semua orang. Setiap tindakan semua makhluk hidup memerlukan dorongan Waktu. Waktu itu seperti air yang mengalir, berlalu dengan cepat. Sungai Waktu tidak terlihat dan tidak berwarna, dan semua makhluk hidup sebenarnya hidup dan ada di Sungai Waktu. Setelah membeli sekantong kelopak anggrek bulan, Fang Yuan pergi ke penginapan untuk membeli anggur bambu hijau. Cacing likor juga dapat meminum wine dan wine beras untuk bertahan hidup. Tapi karena jenis anggurnya lebih rendah, jumlah yang diminumnya sangat banyak, dan dibutuhkan beberapa botol setiap hari. Henry Fang menghitung, lebih baik membeli anggur bambu hijau secara langsung. Tidak hanya lebih hemat biaya daripada membeli wine berkualitas rendah, juga tidak akan menimbulkan kecurigaan. Tuan muda, Anda di sini. Pelayan penginapan sudah mengenal Fang Yuan. Fang Yuan langsung melemparkan tiga potong batu Yuan kepadanya, dan berkata dengan akrab, beri aku sebotol anggur bambu hijau, dan beri aku beberapa hidangan enak. Tidak perlu kembalian, taruh di sini dulu, dan di akhir bulan akan kita selesaikan semuanya, kelebihan pembayaran akan dikembalikan, kekurangan akan dikompensasi. Meski tidak lagi tinggal di penginapan, melainkan pindah ke asrama sekolah. Tapi setiap kali dia membeli anggur, dia akan makan di sini. Oke, Tuan muda, silakan duduk di sini. Anggur dan hidangan akan segera siap. Pelayan menjawab dan membawa Fang Yuan ke tempat duduk. Dia mengeluarkan kain lap di bahunya, dengan sopan menyekam meja dan bangku, lalu pergi. Seperti yang dikatakan pelayan, anggur dan hidangan segera disajikan. Fang Yuan makan sambil menghitung dalam hatinya, satu batu Yuan dapat membeli sepuluh kelopak, dan cahaya bulan Gu mengkonsumsi empat kelopak setiap hari. Satu toples anggur bambu hijau bernilai dua batu Yuan, dan dapat mendukung cacing likor selama empat hari. Artinya, memberi makan kedua Gu ini saja akan menghabiskan hampir satu batu Yuan setiap hari. Ini mungkin tampak kecil, namun sebenarnya sangat mahal. Untuk keluarga Fana yang terdiri dari tiga orang, biaya hidup sebulan hanya satu batu Yuan. Sejak menyempurnakan Gu hingga sekarang, sudah enam belas hari. Menaikkan Gu saja menghabiskan biaya empat belas koma lima Yuan bagi Fang Yuan. Saya mendapatkan warisan bunga anggur, mengambil tas batu Yuan milik Fang Zheng, dan mendapatkan hadiah pertama. Aset batu Yuan saya mencapai empat puluh empat koma lima batu Yuan. Tapi memurnikan Gu menggunakan enam koma lima Yuan batu, memberinya makan membutuhkan empat belas koma lima Yuan batu, dan setengah batu Yuan untuk biaya hidup. Sekarang saya harus memiliki dua puluh Yuan batu. Fang Yuan mengeluarkan tas uangnya dan membukanya. Tas itu berisi potongan batu Yuan. Batu Yuan ini berwarna putih ke abu-abuan, masing-masing berbentuk lonjong, volumenya sama, dan seukuran telur bebek. Jika dihitung, sebenarnya hanya tersisa dua puluh Yuan batu. Artinya, tanpa penghasilan apapun, batu Yuan yang ditinggalkan Fang Yuan hanya cukup untuk bertahan selama setengah bulan. Ia tidak seperti orang lain seusianya, yang sedikit banyak memiliki teman dan kerabat yang dapat membantu mereka. Terutama siswa seperti Gu Yue Mobei dan Gu Yue Cheng, tidak ada kekurangan batu Yuan. Dan Fang Yuan hanya bisa memikirkan caranya sendiri. Paman dan bibi sudah memotong biaya hidup saya, tetapi setiap akhir pekan, Akademi Keluarga akan memberikan tiga batu Yuan sebagai subsidi kepada para siswa. Sepertinya aku harus tampil baik dalam penilaian Moonblet tiga hari kemudian, dan mendapatkan batu sepuluh Yuan sebagai hadiah. Fang Yuan mengunyah makanannya sambil berpikir. Di usianya, tubuhnya semakin berkembang. Tanpa disadari, semua makanan telah jatuh ke perutnya. Mengambil anggur bambu hijau yang belum dibuka, Fang Yuan mengangkat kakinya dan berjalan keluar dari penginapan. Tuan Muda, Tuan Muda, penjaga toko di belakangnya mengejarnya, izinkan saya memberitahu Tuan Muda sesuatu, dalam waktu kurang dari sebulan, akan ada karavan yang datang ke desa. Menurut praktik yang biasa, mereka akan membeli anggur bambu hijau kami. Tuan Muda menyukai anggur bambu hijau, dan akan membeli beberapa botol setiap minggu. Penjaga toko memerintahkan saya untuk memberitahu Tuan Muda tentang hal ini. Anggur bambu hijau kami terbatas, dan setelah dijual ke karavan, saya khawatir tidak banyak yang tersisa. Apakah begitu? Fang Yuan mendengar ini dan sedikit mengernyit. Fang Yuan memiliki pengalaman 500 tahun dalam membaca orang dan mengartikan kata-kata. Asisten toko dan Tuan Muda Gu Jiangya mengatakan hal serupa, tetapi Fang Yuan secara alami dapat mengatakan bahwa Jiangya berbohong, dan asisten toko mengatakan yang sebenarnya. Ini agak merepotkan. Fang Yuan perlu memberi makan cacing likor, dan dalam jangka panjang, jumlah anggur bambu hijau yang dibutuhkan sangat besar. Jika penginapan ini kehabisan stok, dia takut di masa depan dia harus menggunakan banyak anggur berkualitas rendah untuk memberi makan cacing likor. Dia tidak bisa minum beberapa botol anggur dalam sehari, dan lama-lama, hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Setelah berpikir sejenak, Fang Yuan mengeluarkan 10 batu Yuan, kalau begitu belilah 5 toples lagi dan biarkan aku mengambilnya. Ikut aku ke Asrama Akademi. Iya, Tuan Muda, asisten toko dengan cepat mengambil batu Yuan. Jika tidak ada cara penyimpanan, kelopak anggrek bulan hanya dapat disimpan selama 5 hari, sehingga Fang Yuan hanya membeli 1 tas dalam 1 waktu. Namun arak bambu hijau bisa disimpan dalam waktu lama, jadi tidak ada masalah dalam aspek ini. Beberapa asisten toko mengikuti Fang Yuan ke Asrama Akademi, meletakkan toples anggur di bawah tempat tidur, dan pergi. Melihat kantong uang yang tiba-tiba mengempis di tangannya, Fang Yuan menghela nafas. Menyempurnakan Gu itu sulit, dan membesarkan Gu tidaklah mudah. Ini karena dia memiliki pengalaman 500 tahun dari kehidupan sebelumnya. Dia tidak perlu berlatih menggunakan cacing Gu, yang berarti konsumsi saripati purba berkurang, dan ini menghemat banyak biaya. Seperti orang-orang di sekitarnya, untuk berlatih menggunakan Monlight Gu, mereka harus mengonsumsi esensi purba. Untuk meningkatkan kemahiran, mereka harus berlatih beberapa kali. Konsumsi saripati purba terlalu tinggi, dan pemulihannya terlalu lambat, sehingga mereka hanya bisa menggunakan batu Yuan untuk mengisinya kembali. Membeli boneka rumput akan membutuhkan 3 batu purba. Ini semua adalah uang. Untungnya jangkrik musim-semi musim gugur saya menghabiskan waktu, dan bukan makanan lain. Kalau tidak, saya sudah lama bangkrut dan tidak mampu membiayainya. Fang Yuan merasa sangat beruntung. Semakin tinggi level cacing Gu, semakin besar nafsu makannya, atau semakin langka makanannya, semakin sulit untuk dipelihara. Cacing Gu biasa peringkat 2 akan mengonsumsi 1 hingga 2 batu purba sehari. Masih bagus bisa membeli makanan. Beberapa makanan cacing Gu sangat sulit ditemukan, dan pasar tidak memiliki barang seperti itu. Sama seperti makanan jangkrik musim-semi musim gugur adalah waktu, yang bahkan lebih berharga. Seperti kata pepatah, 1 inci emas tidak bisa membeli 1 inci pun waktu. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki, bisakah Anda mengulur waktu? Anda tidak bisa. Secara teori, tidak ada batasan jumlah Gu yang bisa disempurnakan oleh Master Gu. Selama Anda bisa menyempurnakannya, 10, 100, atau bahkan seribu sudah cukup. Anda dapat menyempurnakan Gu sebanyak apapun yang ingin Anda sempurnakan. Namun faktanya, seorang Master Gu biasanya hanya memiliki 4 atau 5 cacing Gu. Mengapa? Alasan terbesarnya adalah mereka tidak mampu membesarkan mereka. Semakin tinggi peringkat cacing Gu, semakin mahal biaya pemberian pakannya. Hal ini seringkali menyebabkan para Master Gu kekurangan uang dan membuat mereka pusing. Alasan lainnya adalah mereka tidak mampu menggunakannya. Mengaktifkan Moonlight Gu, satu serangan Moonblade akan menghabiskan 10% esensi purba. Master Gu tingkat AC hanya bisa meluncurkan 3 hingga 4 serangan, dan esensi purba di celahnya akan habis. Tidak peduli berapa banyak cacing Gu yang kamu pelihara, jika kamu tidak dapat menggunakannya, bukankah semuanya akan sia-sia? Jadi, ada pepatah dalam budidaya Guru Gu. Membesarkan Gu seperti membesarkan seorang simpanan. Untuk membesarkan seorang simpanan, seseorang harus membeli makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Biayanya sangat mahal, dan membesarkan terlalu banyak akan memakan biaya terlalu banyak. Orang normal tidak mampu membelinya. Sekalipun mereka dapat mengumpulkan begitu banyak, energi seseorang terbatas, dan dia tidak mampu membelinya. Apakah dia akan menaikkannya secara gratis? Tingkatan Master Gu meningkat, namun standar makanan cacing Gu juga meningkat. Oleh karena itu, jangan berpikir bahwa Master Gu tidak mempunyai batasan jumlah Gu yang bisa mereka sempurnakan. Kebanyakan Master Gu hanya membesarkan 4 atau 5 cacing Gu dengan peringkat yang sama. Jika jumlahnya lebih tinggi, Master Gu akan bangkrut. 24. Tiga hari kemudian. Menurunkan tubuh untuk menghindar adalah teknik umum untuk menahan pukulan mengayun. Saat musuh menyerang, segeralah berjongkok dan manfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan balik, menyerang selangkangan dan perutnya. Jangan takut untuk mengayunkan pukulan. Mereka yang sering menggunakan pukulan mengayun adalah orang-orang yang bebal dan impulsif. Di lapangan latihan, instruktur tinju akademi berbicara sambil mendemonstrasikan gerakannya. Sebuah boneka kayu mengayunkan tangan kanannya. Instruktur tinju itu berjongkok dan menghindari serangan tersebut, lalu meninju perut boneka tersebut. Setelah beberapa pukulan, boneka kayu itu jatuh ke tanah. Para siswa berkumpul membentuk lingkaran untuk menonton, namun kebanyakan dari mereka tidak dapat membangkitkan semangat, menunjukkan kurangnya minat. Akademi ini mengajarkan berbagai macam kursus, dan kelas ini mengajarkan dasar-dasar tinju. Menggunakan tinju dan kaki untuk mengerahkan kekuatan jauh lebih rendah daripada serangan moonblade yang keren dan keren. Perhatian para pemuda hampir teralihkan. Kelas selanjutnya adalah tes penggunaan Moonlight Goo. Bagaimana latihanmu akhir-akhir ini? Lumayan, aku bisa menggunakan ketiga pedang bulan itu, tapi jarang sekali aku bisa mengenai semuanya. Biasanya pukulan pada wayang rumput terdapat dua kali. Hem, hampir sama denganku. Saat ini, untuk berlatih, saya membeli boneka rumput. Para pemuda berbisik-bisik, pikiran mereka sudah tidak ada lagi, mereka semua khawatir dengan ujian kelas selanjutnya. Untuk tes ini, mereka telah berlatih keras dalam waktu lama setelah kelas selesai. Sekarang mereka semua penuh energi, menantikan ujian. Diskusi siswa masuk ke telinga instruktur. Instruktur tinju berbalik dan berteriak, dilarang berbicara di kelas, kalian semua diam dan perhatikan baik-baik. Dia adalah master goo peringkat dua, tubuhnya berotot, tubuh bagian atasnya kuat, dan kulit perunggunya dipenuhi bekas luka. Teriakannya yang agung, langsung menekan seluruh pemuda yang ada di lapangan. Lapangan latihan seni bela diri terdiam. Dasar-dasar tinju adalah yang paling penting. Terutama pada tahap awal kultifasi seorang gurugu, hal ini lebih penting dari apapun. Kalian semua fokus. Setelah beberapa kali teguran, instruktur seni bela diri memanggil boneka kayu lainnya. Boneka kayu berwarna kuning muda ini tingginya dua meter, dan ketika kaki kayunya menginjak lantai batu biru, terdengar suara yang nyaring. Ia membuka lengannya dan dengan kikuk bergegas menuju instruktur. Instruktur menghindari serangannya, lalu tiba-tiba memeluk pinggangnya dan mendorongnya ke depan, mendorong boneka kayu itu ke tanah. Kemudian, dia menaiki pinggang boneka kayu tersebut dan dengan cepat meninju kepala boneka kayu tersebut. Boneka kayu itu bertahan sejenak sebelum kepalanya dihantam oleh tinju instruktur yang seperti hujan. Ia tergeletak lumpuh di tanah, tidak bergerak. Instruktur seni bela diri berdiri. Nafasnya masih tenang dan panjang. Ia menjelaskan kepada para siswa, jangan takut saat menghadapi musuh bertubuh tinggi dalam pertarungan jarak dekat. Menghancurkan pusat gravitasi lawan merupakan taktik bijak untuk mengendalikan musuh. Seperti yang kulakukan tadi, aku meraih pinggang musuh, mengendalikan tulang pinggulnya, dan mendorongnya ke depan. Setelah itu, dia akan menaiki tubuh lawan dan meninju mereka dengan keras. Mereka yang tidak punya niat bertahan akan langsung tumbang. Para siswa menganggup berulang kali, tetapi sebagian besar tatapan mereka dipenuhi dengan ketidaksetujuan. Kepala instruktur melihat semuanya dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Dulu selalu seperti ini. Kaum muda secara alami mudah tertarik pada hal-hal indah. Tanpa pengalaman pribadi, sulit bagi anak-anak muda untuk memahami pentingnya pukulan dan tendangan dasar. Faktanya, terutama bagi gumas tertahap awal, pukulan dan tendangan dasar mungkin tampak tidak mencolok, namun lebih penting daripada serangan mundlet. Petik 2. Ingat, dalam pertarungan jarak dekat, jangan hanya menatap mata musuh, tapi perhatikan bahunya. Apakah musuh memukul atau menendang, bahu mereka akan bergerak lebih dulu. Petik 2. Kecepatan sangat penting dalam pertarungan jarak dekat. Kecepatan di sini bukanlah kecepatan menyerang, melainkan kecepatan kaki. Petik 2. Jarak adalah pertahanan terbaik. Kaki harus fleksibel, dengan begitu akan lebih mudah meledak dengan kekuatan. Petik 2. Saat bergerak dan meninju, pertahankan penyangga berbentuk segitiga. Kalau tidak, jika kamu kehilangan kendali atas tubuh bagian bawahmu, musuh tidak akan jatuh, tapi kamu malah akan jatuh. Instruktur seni bela diri menjelaskan dengan sabar sambil mendemonstrasikannya. Ini adalah pengalaman berharga yang dia kumpulkan melalui pertempuran yang panjang, menggunakan darah dan air mata. Sayangnya siswa di luar tidak menyadari hal ini. Lambat laun mereka mulai saling berbisik lagi, fokus diskusi mereka masih pada penilaian Moonblad pada pelajaran berikutnya. Instruktur bela diri ini sangat praktis, tapi ada masalah dengan metode pengajarannya. Fang Yuan memperhatikan dengan tenang dari kerumunan, menganggup dan menggelengkan kepalanya. Pengajaran instruktur ini tidak metodis, murni karena ketertarikan, mengajarkan apapun yang ingin diajarkannya. Dengan demikian, hal-hal yang diajarkannya berantakan, banyak dan rumit. Banyak siswa mendengarkan dengan penuh perhatian pada awalnya, namun lambat laun kehilangan minat dan mengalihkan perhatian mereka ke aspek lain. Hanya Fang Yuan yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang lain sedang belajar, tapi dia merevisi. Pengalaman bertarungnya jauh lebih kaya daripada instruktur seni bela diri, namun mendengarkan penjelasan orang lain juga merupakan bentuk verifikasi kultivasi. Gaya bertarung Gumaster biasanya dibagi menjadi pertarungan jarak dekat dan jarak jauh. Serangan Moonblade adalah tipe jarak jauh, tapi sebenarnya, itu hanya bisa dianggap jarak menengah hingga jauh. Karena jangkauan serangannya hanya 10 meter. Jika itu adalah Gumaster pertarungan jarak dekat, instruktur seni bela diri ini adalah contoh terbaiknya. Mereka biasanya memilih cacing gu yang dapat memperkuat tubuhnya, dan melakukan budidaya. Cacing gu ini memberi mereka kekuatan, ketangkasan, reaksi, daya tahan, dan sebagainya yang melampaui orang normal. Sama seperti instruktur seni bela diri ini, kulitnya berwarna perunggu. Ini bukanlah warna kulit aslinya, tapi efek dari kulit tembaga gu. Copper skin gu akan meningkatkan pertahanan kulit Master gu secara signifikan, sehingga memungkinkan Master gu menerima lebih banyak damage. Satu Moonblade mengkonsumsi 10% Saripati Purba. Berapa kali Master gu bisa menggunakannya dalam pertempuran? Jumlahnya sangat sedikit, apalagi bagi pemula, tidak bisa membentuk serangan yang efektif. Ia hanya dapat digunakan sebagai kartu truf, daya pencegahannya lebih besar daripada kekuatan penghancurnya. Bagi Master gu peringkat satu, yang berguna tetaplah seni bela diri. Karena serangan silat bertahan lebih lama, dan lebih bisa diandalkan. Sayangnya mereka tidak mengalaminya secara pribadi, jadi mereka tidak mengetahuinya. Fang Yuan menggunakan tatapannya untuk melirik teman-temannya di sekitarnya, dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Kelas dasar bela diri akhirnya berakhir. Setelah istirahat sejenak, tetua akademi datang terlambat di bawah tatapan penuh harap dari para pemuda. Ia melambaikan tangannya sambil menunjuk deretan boneka rumput di bawah dinding bambu, dan langsung berkata, baiklah, hari ini adalah hari untuk mengecek hasilnya. Kalian membentuk kelompok beranggotakan lima orang, maju satu persatu, dan gunakan pedang bulan untuk menyerang tiga kali. Swash swash swash. Kelompok siswa pertama berjalan, pedang bulan menari di udara. Setelah tiga putaran, hanya sembilan bilah bulan yang mengenai boneka rumput. Tetua akademi itu menggelengkan kepalanya sedikit, agak tidak puas. Tingkat serangan ini terlalu rendah, dan kuncinya adalah dari lima, dua di antaranya hanya berhasil menggunakan dua bilah bulan. Kalian harus berlatih dengan baik mulai sekarang, terutama kalian, dan kalian. Penatua itu sedikit menegur mereka, dan melambaikan tangannya ke lompok berikutnya. Keduanya yang ditegur berjalan menuruni panggung dengan sedih. Salah satu mata gadis muda itu merah, merasa bersalah. Dia hanya memiliki bakat kelas C, dan dia tidak tahan menggunakan batu yuan untuk memulihkan esensi purba dengan cepat. Oleh karena itu, dia tidak banyak berlatih selama tiga hari ini, menyebabkan dia tidak terbiasa menggunakan moonlet. Master Gu membutuhkan uang untuk menyempurnakan Gu, membesarkan Gu, dan berlatih menggunakan Gu juga membutuhkan uang. Tapi dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Meski mendapat dukungan orang tuanya, setiap keluarga memiliki kesulitannya masing-masing. Kekurangan uang adalah kesulitan umum bagi para Master Gu. Karena aku tidak punya harapan untuk menjadi yang pertama, sebaiknya aku menyerah dan menyelamatkan yuanxi, bukankah itu lebih baik? Memikirkan hal ini, gadis muda itu menjadi tenang. Ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan gadis muda itu. Karena kurangnya latihan, banyak siswa yang berprestasi buruk. Alis tetua akademi itu berkerut lebih dalam. Fang Yuan melihat ini, dan menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, orang-orang ini sangat menyedihkan dan menyedihkan. Untuk beberapa batu yuan, mereka menyerah pada kesempatan untuk memperbaiki diri. Batu yuan untuk digunakan, seperti batu yuan yang pelit dan pelit, mengapa mereka menjadi Master Gu? Dengan kata lain, hanya orang-orang yang berpikiran sempit yang akan menawar setiap sen, dan seringkali mengabaikan hal-hal yang penting. Sebaliknya, mereka yang mempunyai ambisi tinggi biasanya mampu menunjukkan sikap murah hati dan pemaaf. Akhirnya giliranku. Kali ini, kuda Guyu Emobei berjalan ke atas panggung dengan senyum percaya diri di wajahnya. Tubuhnya kokoh, dan memancarkan aura gagah berani. Setelah berdiri diam, dia mengangkat tangannya dan melepaskan tiga pedang bulan, ketiganya mengenai. Dua di antaranya mengenai dada wayang, dan satu lagi mengenai lengan kiri wayang hingga memotong beberapa helai rumput hijau. Hasil seperti itu tentu saja mengundang gelombang pujian dari para pemuda. Tidak buruk, alis orang tua itu sedikit mengendur. Kelompok lain muncul, dan salah satunya adalah Guyu Echeng. Guyu Echeng bertubuh pendek, wajahnya penuh bopeng, dan ekspresinya menunjukkan sedikit kegugupan. Dia berturut-turut melepaskan tiga pedang bulan, semuanya mengenai dada boneka itu, meninggalkan tiga bekas luka yang saling bersilangan. Bekas lukanya berubah dari dalam menjadi dangkal, dan setelah beberapa tarikan napas, karena penyembuhan diri boneka rumput itu, ia kembali ke tampilan aslinya. Tapi penampilan seperti itu sudah setara dengan Guyu Emobei, dan mendapat pujian dari sesepu juga. Ciceng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi saat dia berjalan menuruni panggung, memberikan pandangan provokatif pada Mobei di tengah jalan. Hah! Di luar panggung, Guyu Emobei mendengus dingin, namun ia tidak balas menatap Ciceng, malah menatap Guyu Efangzeng yang belum naik ke atas panggung. Dia jelas bahwa satu-satunya yang menjadi ancaman adalah Guyu Echeng dan Guyu Efangzeng. Yang pertama sama dengan dia, bakat kelas B, dan memiliki persediaan batu yuan yang konstan. Yang terakhir adalah bakat kelas A, dan meskipun batu yuan tidak sebanyak milik mereka, mengandalkan kecepatan pemulihan kinya, dia masih bisa berlatih banyak dalam waktu singkat. Sekarang hasil Guyu Echeng keluar, dan dia setara dengan Mobei, hanya Guyu Efangzeng yang tersisa. Di beberapa grup terakhir, Guyu Efangzeng akhirnya naik panggung. 25. Apakah dia Fangyuan atau Fangzeng? Beberapa siswa bergumam, masih ada beberapa yang tidak bisa membedakan antara Fangyuan dan Fangzeng, si kembar. Itu Fangzeng. Fangyuan selalu memasang ekspresi dingin di wajahnya, tidak pernah ada ekspresi gugup di wajahnya. Seseorang menjawab, Oh, kalau begitu ada sesuatu yang bisa dilihat. Fangzeng adalah satu-satunya keajaiban kelas A di benteng kami dalam tiga tahun terakhir. Semua orang memandangnya. Fangzeng bisa merasakan tekanan dari tatapan mereka, yang membuatnya semakin gugup. Berdiri di arena, jari-jarinya sedikit gemetar. Bila bulan sabit pertamanya awalnya ditujukan ke dada boneka jerami, tapi karena kegugupannya, dia meleset. Pada akhirnya, pedang bulan sabit mendarat di leher boneka jerami. Para pemuda itu segera terkesiap kaget. Mereka mengira Fangzeng melakukannya dengan sengaja, bukan mengincar dada boneka jerami yang paling mudah dipukul, melainkan lehernya. Ini tandanya dia percaya diri dengan teknik menyerangnya. Mereka semakin menantikan penampilan Fangzeng berikutnya. Ekspresi Gu Yue Mobei dan Gu Yue Cheng Cheng menjadi gelap. Satu-satunya orang yang dapat melihat bahwa Fangzeng telah melakukan kesalahan adalah tetua akademi dan Fang Yuan. Hampir saja, melihat pedang bulan sabit ini, Fangzeng berseru dalam hatinya, diam-diam merasa bahwa dia beruntung. Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, memaksa dirinya untuk tenang, dan melepaskan dua pedang bulan sabit lagi. Kali ini, dia tidak melakukan kesalahan, dan kedua pedang bulan sabit mengenai dada boneka jerami dengan akurat. Hasil ini membuat sesepu akademi menganggukkan kepalanya, sementara Mobei dan Cicheng menjadi tenang. Hasil Fangzeng setara dengan hasil mereka, dan terserah pada tetua akademi untuk menilai. Siswa lain menghela nafas kecewa. Penampilan Fangzeng selanjutnya tidak luar biasa, dan mereka sedikit kecewa. Tidak ada yang menarik dari beberapa kelompok berikutnya. Tidak ada yang bisa tampil lebih baik dari Mobei, Cicheng, dan Fangzeng. Para pemuda mulai saling berbisik. Sepertinya peringkat pertama dalam penilaian hari ini akan ditentukan di antara mereka bertiga. Ketiganya memukul boneka jerami, aku ingin tahu siapa yang disukai tetua itu. Tunggu, ini grup terakhir, Fang Yuan sudah bangun. Oh, maksudmu, jenius dingin kelas C itu. He he. Hingga grup terakhir, Fang Yuan naik ke atas panggung. Itu Fang Yuan, Bu Yue Mobei menatap Fang Yuan, lalu menunduk, tidak terlalu memperhatikannya. Terakhir kali, kamu beruntung dan secara tidak sengaja memilih Mon Light Gu yang berkemauan lemah, yang memungkinkanmu mendapatkan tempat pertama. Mari kita lihat bagaimana performamu kali ini. Gu Yue Ciceng menyilangkan tangannya, menunggu untuk melihat Fang Yuan mempermalukan dirinya sendiri. Saudaraku, kali ini tidak sama dengan yang terakhir kali, aku sudah berlatih keras sekian lama, aku pasti bisa melampauimu. Di tengah kerumunan, Gu Yue Fang Zheng mengerucutkan bibirnya, tinjunya mengepal rat. Terakhir kali dalam penilaian untuk menyempurnakan Gu Vital, dia mendapat posisi kedua dengan bakat kelas A-nya, jadi tentu saja dia tidak yakin. Apalagi ketika dia memahami alasan kemenangan Fang Yuan, karena keberuntungannya dia mendapat tempat pertama. Hal ini membuatnya semakin tidak puas. Bagi Gu Yue Fang Zheng, kemenangan melawan saudaranya Fang Yuan memiliki arti khusus baginya. Banyak tatapan terfokus pada Fang Yuan, bahkan tetua akademi pun menatapnya. Fang Yuan tidak tergerak, ekspresinya dingin. Setelah dia berdiri diam, dia menyalurkan esensi purbanya ke dalam gucahaya bulan di telapak tangannya, dan dengan lambayan tangannya, dia melepaskan pedang bulan pertama. Pedang bulan itu terbang tinggi, tidak hanya di atas kepala boneka jerami, tapi juga di atas dinding bambu. Setelah terbang sekitar 15 meter, cahayanya meredup dan menghilang ke udara. Of, beberapa orang tidak bisa menahan tawa. Itu terlalu jauh, beberapa orang tertawa dingin. Dia memang jenius, tak heran dia mendapat peringkat pertama dalam menyempurnakan Gu. Beberapa orang berkata dengan sinis. Pada tahun-tahun awal, ketika Fang Yuan menciptakan puisi dan menunjukkan kebijaksanaan awalnya, orang-orang ini merasa tidak puas. Kemudian, dia mendapat tempat pertama dalam menyempurnakan Gu dengan keberuntungan, yang menambah ketidakpuasan mereka adalah kecemburuan. Banyak orang menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus, menunggu si jenius Fang Yuan mempermalukan dirinya sendiri, dan mundlet milik Fang Yuan tidak mengecewakan mereka. Penonton tertawa terbahak-bahak. Tetua akademi itu menggelengkan kepalanya sedikit, menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya. Kenapa dia memperhatikan Fang Yuan tanpa alasan? Dia hanya seorang kelas C, dan hanya mendapat tempat pertama dalam menyempurnakan Gu karena keberuntungan. Dia sudah mengambil keputusan, meskipun hasil Mo Bei, Cicheng dan Fang Zheng sama, dia akan memilih Fang Zheng sebagai tempat pertama. Pertarungan antara Gu Yue Mo Bei dan kota Gu Yue adalah contoh pertarungan politik antara dua tetua yang berkuasa di klan. Tetua akademi selalu berada di tengah-tengah, dan tidak ingin terlibat dalam pusaran politik. Tetua akademi lebih condong ke arah pemimpin klan, Gu Yue Bo, sedangkan Fang Zheng berada di pihak pemimpin klan. Selain itu, dia memiliki bakat kelas A, jadi memilihnya sebagai tempat pertama agak bias terhadapnya, dan dapat diterima oleh petinggi klan. Angin musim semi yang hangat bertiup, dan aroma bunga melayang ke arena pertempuran. Sinar matahari menyinari tubuh Fang Yuan, menimbulkan bayangan kesepian di tanah. Ekspresinya masih dingin, diam-diam memandangi boneka jerami yang berjarak 10 meter, jejak pedang bulan di tengah tangannya memancarkan cahaya biru samar. Moonblade pertama tentu saja sengaja dilewatkan olehnya. Sekarang, dia hanya memiliki dua peluang tersisa, dan mempertimbangkan sudut pandang tetua akademi. Jika dia ingin mendapatkan tempat pertama, dia harus menciptakan efek yang jauh melampaui serangan orang lain. Hanya ada dua peluang tersisa, itu tidak mungkin. Saudaraku, aku akhirnya menang, mata Gu Yue Fang Zheng menatap Fang Yuan tanpa berkedip. Sejak muda, bayang-bayang kakaknya dalam hidupnya akhirnya memudar saat ini. Fang Zheng merasa kemenangan sudah dekat, dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, seluruh tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Saudaraku, memenangkanmu kali ini hanyalah permulaan. Selanjutnya, aku akan memenangkanmu lagi dan lagi, sampai bayangan di hatiku benar-benar hilang. Saya ingin membuktikan kepada klan keunggulan keajaiban kelas A. Fang Zheng berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Tapi saat ini, Fang Yuan mulai bergerak. Telapak tangan kanannya seperti pisau, membelah udara. Dengan suara lembut, cahaya biru yang menyelimuti telapak tangannya terlepas, terbang ke udara, dan berubah menjadi pedang bulan biru, menembak ke arah boneka jerami. Detik berikutnya, telapak tangan kanan Fang Yuan kembali bersinar dengan lapisan cahaya biru. Dengan membalikan telapak tangannya, dia memotong moonblade ketiga. Kedua serangannya terhubung dengan lancar dan sempurna. Kedua bilah bulan itu terbang satu demi satu, dan jaraknya kurang dari setengah meter di udara. Di bawah tatapan kaget penonton, kedua pedang bulan itu secara akurat mengenai leher boneka jerami. Ini, murid Fang Zheng menyusut, dan dia tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Sesaat kemudian, para siswa memasang ekspresi terkejut, dan perlahan membuka mulut mereka lebar-lebar. Mereka melihat kepala boneka jerami perlahan miring ke satu sisi, lalu jatuh dari lehernya, dan akhirnya jatuh ke tanah, terpental satu kali, dan berguling sejauh dua hingga tiga meter. Fang Yuan telah memenggal kepalanya. Hasil ini diluar ekspektasi semua orang. Apakah ini keberuntungan atau keterampilan? Tetua akademi itu mengerutkan kening. Keraguan yang sama juga melingkari hati siswa lainnya. Untuk sesaat, arena seni bela diri terdiam. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Fang Zheng, dan dia menatap kosong ke arah Fang Yuan. Emosi yang melonjak di hatinya tiba-tiba menghilang, dan dia jatuh ke lembah yang dalam. Fang Yuan menyipitkan matanya, seolah dia tidak memperhatikan tatapan orang banyak yang tertuju padanya. KU 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 Di bawah langit biru dan awan putih, sekawanan burung beo berwarna-warni tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Mereka menyeret ekornya yang indah dan ramping, meneru-deru saat terbang berputar-putar di udara. Fang Yuan berdiri di tengah-tengah arena seni bela diri dan melihat ke atas. Di bawah terik sinar matahari, warna-warni bulu burung semakin mempesona. Ekspresinya tenang, seolah bukan dia yang baru saja memenggal kepala boneka jerami. Matahari musim semi sangat cerah, dia menghela nafas dalam hati. 26. Saat itu hampir malam, dan matahari terbenam seperti darah. Perasaan senang sesudahnya menyinari akademi, dan lebih dari 50 siswa duduk tegak. Di atas panggung, tetua akademi membacakan nama satu per satu, membagikan uang saku. Ini adalah tunjangan batu yuan yang diberikan akademi setiap tujuh hari, sebagai bentuk bantuan keuangan bagi para pemuda ini. Lagi pula, dengan kekuatan mereka, memberi makan cacinggu mereka sendiri merupakan beban finansial yang sangat besar. Gu Yue, Henry Fang, yang lebih tua membaca. Fang Yuan berdiri dari baris terakhir dekat jendela, berjalan ke panggung dan menerima dua kantong uang. Dalam satu tas, ada tiga batu yuan sebagai tunjangan klan. Tas lainnya berisi sepuluh batu yuan sebagai hadiah. Bekerja keras, tetua itu menatap tajam ke arah Fang Yuan. Fang Yuan memperoleh tempat pertama dua kali berturut-turut, menyebabkan tetua klan yang awalnya kecewa mulai memperhatikannya. Fang Yuan mengangguk, menyimpan kantong uang dan kembali ke tempat duduknya. Sialan, dia menempati posisi pertama lagi, Gu Yue Mo Chen menatap Fang Yuan, merasa marah. Kedua pedang bulan itu mengenai leher boneka itu secara berurutan. Apakah ini anjingnya yang beruntung atau kekuatannya yang sebenarnya? Gu Yue Mo Chen menyipitkan matanya. Dari akhir ujian hingga saat ini, pertanyaan ini masih melekat di hatinya. Bukan hanya dia, tetapi banyak tatapan siswa baik sengaja atau tidak sengaja mengarah ke Fang Yuan. Pertanyaan ini menyiksa mereka. Meski kalah, mereka tetap enggan dan ingin menyelesaikannya. Ketika hampir berakhir, tetua akademi mengumumkan sesuatu, kalian semua telah berada di akademi selama beberapa waktu sekarang, dan akrab dengan penggunaan Gu yang vital. Di hari-hari berikutnya, saya akan mengajarimu cara memelihara aperture dan meningkatkan ranah kultifasi Master Gumu. Semakin tinggi tingkatan Master Gu, semakin kental esensi purba mereka. Gu Master peringkat 1 memiliki cairan primeval tembaga hijau, Master Gu peringkat 2 memiliki cairan primeval besi merah, dan Master Gu peringkat 3 memiliki cairan primeval perak putih. 1 porsi sari pati besi merah setara dengan 10 porsi sari purba tembaga hijau. Demikian pula, 1 porsi sari pati perak putih setara dengan 10 porsi sari purba besi merah. Kamu harus ingat, cacing Gu hanyalah alat yang kita gunakan, budidaya adalah fondasi kita, para Master Gu. Semakin tinggi budidayanya, semakin kuat cacing Gu tersebut. Dalam 3 bulan berikutnya, siapapun yang berhasil naik ke peringkat 1 tingkat menengah pertama akan diberi hadiah 30 batu yuan, dan juga berhak memilih cacing Gu kedua. 3 bulan kemudian, berdasarkan hasil, kami akan menunjuk seorang pengawas kelas dan 2 wakil pengawas kelas. Tunjangan batu yuan akan menjadi tunjangan batu 10 yuan untuk pengawas kelas, dan tunjangan batu yuan untuk wakil pengawas kelas akan ditingkatkan menjadi 5 yuan batu. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Semuanya, bubar. Kata-kata tetua itu menyebabkan seluruh akademi heboh. Mereka akan menunjuk pengawas kelas dan wakil pengawas kelas. Seseorang dengan bersemangat mengepalkan tangannya. Pengawas mendapat 10 batu yuan setiap 7 hari, dan wakil pengawas mendapat 5. Jika saya bisa menjadi orang pertama yang maju ke tahap tengah transisi pekerjaan pertama, saya pasti akan menjadi ketuanya. Mata seseorang bersinar terang. Yuan Stone bukanlah poin utama. Poin utamanya adalah posisi pengawas kelas dan wakil pengawas mewakili kejayaan, dan status mereka di atas orang lain. Ketika siswa biasa melihat pengawas kelas, mereka harus membungkuk dan menyapanya. Gu Yue Mobei, Cicheng dan yang lainnya tidak kekurangan batu yuan, tapi mereka sangat menghargai kemuliaan ini. Menjadi pengawas kelas, ia menjadi orang pertama yang maju ke tahap tengah transisi pekerjaan pertama. Biarkan kakak membungkuk dan menyapaku ketika dia melihatku di masa depan. Tunggu, di mana kakak? Gu Yue Fang Zheng tanpa sadar menoleh ke belakang, tetapi kursi Fang Yuan sudah kosong. Para siswa keluar dari Akademi Satu Demi Satu. Gu Yue, di mana Fang Yuan? Gu Yue Mobei ingin menemukan Fang Yuan dan bertanya langsung padanya. Tapi Fang Yuan sudah meninggalkan satu langkah lebih awal. Hef, dia berlari cukup cepat. Apakah dia takut? Sepertinya dia beruntung lagi dalam penilaian hari ini. Gu Yue Cheng mencibir. Lupakan saja, itu hanya hadiah 10 yuan batu, tidak perlu peduli tentang ini. Yang paling penting sekarang adalah maju ke tahap tengah dan mendapatkan posisi pengawas kelas. Gu Yue Mobei menyipitkan matanya, menatap Gu Yue Cheng dan Gu Yue Fang Zheng di sampingnya. Keduanya adalah lawan sebenarnya. Adapun Fang Yuan, dia hanya berbakat kelas C, dia tidak cukup. Dua penilaian pertama, Fang Yuan cukup beruntung mendapatkan tempat pertama. Namun penilaian kali ini hanya berfokus pada budidaya bakat. Jika bakat seseorang satu tingkat lebih tinggi, keuntungannya sangat besar. Gu Yue Cheng merasa tertekan. Bakat aslinya hanya kelas C, hanya karena dia menyontek maka dia memberikan kesan palsu sebagai kelas B. Posisi pengawas kelas dan dua posisi wakil pengawas kelas sudah cukup membuat mereka saling mengepalkan tangan. Sungguh usia yang berdarah panas dan naif, Fang Yuan bersandar di pintu masuk akademi, tertawa dingin di dalam hatinya. Yang disebut kemuliaan hanyalah alat nilai yang digunakan atasan untuk memotivasi bawahan. Pada akhirnya, itu hanyalah lapisan lingkaran cahaya ilusi, apa gunanya? Dengan pengalaman hidup selama 500 tahun, Fang Yuan telah lama memahami misteri di baliknya. Apakah itu keluarga, sekte, atau aliran sesat, apakah itu dunia atau bumi, organisasi manapun adalah sama. Menetapkan posisi tinggi dan rendah, mendefinisikan metode promosi dengan jelas, memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk terus naik dari posisi rendah. Karena sudah menjadi sifat manusia untuk mengejar keuntungan, dan kekuasaan seringkali memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa mereka lebih unggul dari orang lain, bahwa hidup mereka lebih berharga daripada orang lain. Kata, kekuatan, itu seperti wortel yang tergantung di depan seekor keledai. Orang-orang terstimulasi olehnya, satu demi satu, mencoba mengjilat. Setelah naik satu level, ada level yang lebih tinggi lagi. Mereka tidak tahu bahwa dalam proses mengjilat, kerja mereka diperas, dan nilai yang mereka hasilkan dieksploitasi oleh pihak yang lebih tinggi. Semua organisasi, selama mempunyai hubungan bawahan, mengabdi kepada atasan. Yang disebut pengawas kelas dan wakil pengawas kelas adalah wortel terkecil, yang memikat orang lain ke dalam sistem keluarga. Dan untuk mencegah pihak yang lebih rendah memahami kebenaran ini, pihak yang lebih tinggi seringkali menyatukan nilai-nilai, dengan jelas mendefinisikan konsep kemuliaan, prestasi, dan sebagainya, menetapkan posisi tinggi dan rendah, manfaat yang tidak setara, atau menggunakan agama untuk mengatur hati. Orang. Ini adalah kebenarannya, tapi sayangnya, kebanyakan orang di dunia tidak memahaminya, dengan bodohnya bekerja keras untuk orang lain. Dan semua organisasi di dunia, esensi paling mendasarnya hanya satu, yaitu, redistribusi sumber daya. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak sumber daya yang dapat mereka nikmati. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan mendirikan kultus iblis sayap darah di benua tengah dan mengajar puluhan ribu orang. Dia juga mengatur posisi prajurit iblis, jenderal iblis, jenderal iblis, dan sebagainya, dan memberikan manfaat yang sesuai, menyebabkan banyak orang berbondong-bondong ke sana dan diperintah oleh Fang Yuan. Pengalaman semacam ini memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang Dao. Jadi, organisasi manapun hanyalah fasad, fondasi sebenarnya hanya satu kata sumber daya. Tanpa sumber makanan, mereka akan mati kelaparan. Tanpa sumber minuman, mereka akan mati kehausan. Tanpa sumber daya untuk diolah, mereka akan menjadi lemah, dan cepat atau lambat, mereka akan diintimidasi sampai mati. Dan Batu Yuan adalah sumber daya paling penting untuk budidaya seorang guru-guru. Mata Fang Yuan sedalam danau yang tenang. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya melengkung, membentuk senyuman dingin. Dia telah meninggalkan akademi lebih awal, dan sekarang berdiri di pintu masuk akademi, melihat siswa angkatan pertama berjalan keluar, secara bertahap mendekatinya. Itu Henry Fang. Apa yang dia lakukan menghalangi pintu masuk? Huff, setiap kali aku melihatnya seperti ini, aku merasa kesal. Jangan pedulikan dia, dia mungkin sedang menunggu seseorang. Anak-anak muda itu tidak keberatan, dan saat mereka hendak berjalan, Fang Yuan maju selangkah, menghalangi mereka, ini adalah perampokan. Semua orang menyerahkan sepotong batu Yuan, dan kamu boleh pergi. 27. Para pemuda terkejut sekaligus marah. Apa, apa aku mendengarnya dengan benar? Fang Yuan, apakah kamu sudah gila? Beraninya kamu berdiri di depan gerbang akademi dan memeras kami? Apakah kamu menjadi gila karena kemiskinan? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengarahkan pandanganmu pada kami? Tersesat, kamu hanya seorang seniman bela diri kelas 3 dan kamu berani menghalangi jalanku. Jika kamu tidak nyahlah, aku akan mengirimmu terbang dengan tendangan. Uh! Fang Yuan tiba-tiba menyerang. Dia membentuk telapak tangan dengan tangan kanannya dan menebangnya dengan kejam. Gerakannya akurat dan cepat, dan ujung bawah telapak tangannya mengenai sisi kiri leher seseorang. Bagaimana mungkin pemuda malang ini mengira Fang Yuan akan tiba-tiba menyerangnya? Saat dia sedang mengutuk, dia tiba-tiba mengalami pukulan berat. Matanya berputar ke belakang dan dia pingsan di tempat. Sial! Kamu benar-benar berani bergerak. Penonton menjadi gempar, dan tanpa sadar para pemuda mundur selangkah. Gu Yue, Raksasa Utara Pingsan, apa yang harus kita lakukan? Seseorang berteriak ketakutan dan ketakutan. Mau bagaimana lagi? Jumlah kita banyak sekali, tapi Fang Yuan sendirian. Ayo bergegas dan pukul dia dengan baik. Teriak seseorang, amarahnya meledak. Benar, dia tidak tahu apa yang baik untuknya dan berani menantang kita sendirian. Dia pasti memakan isi perut macan tutul. Semuanya, serang bersama. Namun, sebelum mereka bisa melakukan apapun, Fang Yuan sudah mengambil tindakan. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan bergegas ke kerumunan terlebih dahulu. Telapak tangannya menebas secara diagonal, memotong leher seorang pemuda. Pemuda itu memutar matanya dan pingsan. Ah! Seorang pria muda berteriak dan mengayunkan tinjunya ke arah Fang Yuan. Fang Yuan menurunkan tubuhnya dan menghindar, mengangkat kakinya dan menendang selangkangan orang ini. Ah! Teriakan pemuda itu awalnya nyaring dan penuh gairah, namun setelah terkena serangan ini, nada suaranya tiba-tiba meninggi, menjadi tajam dan tajam, penuh dengan kesengsaraan dan kesakitan. Celepuk. Dia menutupi selangkangannya dengan kedua tangan, dan lututnya menjadi lunak. Dia berlutut di tanah dan berguling-guling di tanah, menjerit dan menjerit. Rasa sakit itu membuatnya berkeringat dingin. Fang Yuan mengangkat telapak tangannya, seperti seekor harimau memasuki kawanan domba. Dia memiliki pengalaman bertempur selama 500 tahun, dan para pemuda ini hanyalah sekelompok pemula yang baru saja mulai berkultivasi. Bagaimana mereka bisa menjadi pasangan yang cocok untuknya? Dalam sekejap mata, kelompok pemuda ini semuanya dikalahkan oleh Fang Yuan. Semuanya pingsan atau tergeletak di tanah. Mereka sangat kesakitan hingga mereka menghirup udara dingin. Apa yang sedang terjadi? Gu Yue Mobei tiba selangkah kemudian dan berseru. Dia melihat Fang Yuan berdiri di pintu masuk akademi, dan lima atau enam siswa tergeletak di sekitarnya. Fang Yuan? Hei, dia ingin memeras kita demi batu Yuan kita. Seorang pemuda yang terbaring di tanah sambil memegangi perutnya, berteriak dengan marah. Cukup energi. Ekspresi Fang Yuan tenang saat dia menendang perut pemuda itu. Wow. Pemuda itu langsung menjerit kesakitan, tubuhnya meringkuk seperti udang. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Air mata dan lendir mengalir di wajahnya, dan dia tidak lagi berani berbicara sembarangan. Melihat adegan ini, para pemuda yang bergegas merasakan kekejaman Fang Yuan, dan jantung mereka berdebar-debar. Baiklah, kalian semua dengan patuh menyerahkan sepotong batu Yuan dan aku akan melepaskan kalian. Jika tidak, Anda akan berakhir seperti orang-orang ini di lapangan. Fang Yuan mengambil langkah besar ke depan, suaranya dingin. Omong kosong, kamu hanya nilai C, dan kamu ingin mengalahkanku, nilai B. Gu Yue Mobei sangat marah. Dia mengangkat tinjunya dan bergegas menuju Fang Yuan. Pergelangan kaki Fang Yuan sedikit berputar, dan dia dengan ringan bersandar ke samping, menghindari tinjunya. Kemudian dia mengulurkan tangan kirinya, mengangkat telunjuk dan jari tengahnya, dan dengan akurat menyodok bagian tengah tulang selangka Mobei, di bawah tenggorokannya. Penglihatan Mobei segera berubah menjadi hitam, dan dengan bunyi celepuk, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Hai. Melihat pemandangan ini, para pemuda yang masih ingin maju semua tersentak, dan momentum mereka terhenti. Serangan Fang Yuan, di mata para pemuda ini, tiba-tiba menjadi mendalam dan tak terduga. Fakta bahwa mereka tidak memperhatikan teknik dasar tinju dan kaki disebutkan secara samar-samar di kelas. Tubuh manusia memiliki banyak bagian yang lemah, dan beberapa bagian yang diserang Fang Yuan adalah beberapa di antaranya. Jika bagian ini diserang maka akan menyebabkan seseorang langsung pingsan, dan jika para akan mengancam nyawa. Tapi Fang Yuan tahu kapan harus berhenti. Mereka yang dirobohkan olehnya akan pingsan, atau merasakan sakit yang luar biasa, dan untuk sementara kehilangan kemampuan untuk bertarung. Tak satupun dari mereka yang terluka parah. Ini adalah teror pengalaman pertempuran selama 500 tahun. Serahkan, atau tidak, Fang Yuan maju selangkah, dan memaksa pemuda lainnya. Para pemuda saling memandang, lalu mengertakan gigi atau meraung, dan bergegas menuju Fang Yuan. Fang Yuan menghindar dan menyerang pada saat bersamaan. Tingkat kultifasinya rendah, tetapi masih ada. Hatinya setenang es, dan gerakannya cepat dan akurat. Celoteh celaka. Setelah beberapa napas, sekelompok pemuda lainnya jatuh ke tanah. Terlalu kejam, terlalu menakutkan. Jangan bilang kalau mereka sudah mati. Masih ada beberapa gadis yang tidak terburu-buru maju. Mata mereka terbuka lebar, dan melihat pemandangan ini, tubuh mereka semakin gemetar. Tatapan Fang Yuan menyapu mereka, dan wajah cantik mereka memucat. Mereka buru-buru melambaikan tangan dan mundur, jangan, jangan datang. Kami akan menyerahkannya, kami akan menyerahkannya. Fang Yuan mengambil beberapa batu Yuan, dan melepaskannya. Mereka keluar dari gerbang utama Akademi, dan semakin banyak siswa yang datang. Untuk meninggalkan Akademi, gerbang utama ini adalah satu-satunya cara. Jika Fang Yuan memblokir gerbang ini, dia akan mampu memblokir semua siswa. Sial, apa yang terjadi? Para pemuda membelalak kaget. Bukankah itu Gu Yue Mobei? Gu Yue Cheng melihat Mobei yang tidak sadarkan diri di tanah, dan tercengang. Fang Yuan membuka mulut untuk berbicara, dan para pemuda langsung marah. Mereka menyerang, lalu tumbang. Tuan Penatua, apakah kita akan terus mengawasi, dan tidak menghentikannya? Bagaimana jika seseorang meninggal, bagaimana kita membereskan kekacauan ini? Wajah para penjaga penuh kekhawatiran. Namun beberapa penjaga sangat marah, Fang Yuan ini, dia terlalu berani. Kamu sebenarnya berani memeras teman sekelasmu tepat di depan mata kami, tepat di depan gerbang utama Akademi. Dia benar-benar pelanggar hukum. Selama guru memberi perintah, saya akan menjatuhkannya. Fang Yuan memblokir gerbang utama Akademi, dan secara terbuka mengakui bahwa dia melakukan tindakan kekerasan dalam memeras teman-teman sekelasnya, sudah menarik perhatian sejak awal. Tapi penjaga Fana tidak memiliki wewenang untuk menghukum para siswa, dan hanya bisa melapor kepada Tetua Akademi terlebih dahulu. Ketika Tetua Akademi mendengar berita itu, dia tidak segera memberi perintah untuk menghentikannya, tetapi pergi ke pavilion, dan mengamati dari jauh. Sepertinya anak ini, punya bakat bertarung. Tetua Akademi menjadi semakin tertarik saat dia melihatnya. Performa Fang Yuan dalam menggunakan pedang sabit telah menarik kecurigaan sang tetua, dan sekarang dia mampu bertarung sendirian melawan sekelompok siswa, dengan keanggunan seseorang yang mendominasi medan perang. Keraguan dalam hatinya, terpecahkan. Di dunia ini, ada beberapa orang yang sangat sensitif terhadap pertempuran, dan ini adalah bakat terpendam. Mereka pandai berkelahi, dan suka berkelahi. Dalam pertempuran, mereka seringkali terinspirasi. Seringkali mereka menciptakan hasil yang mengejutkan dan bahkan tak terbayangkan. Anak ini adalah petarung alami Gumaster. Sayangnya, bakatnya hanya kelas C, dan dia masih kurang satu level. Tetua Akademi menghela nafas. Tuan, apakah kamu tidak akan menghentikan lelucon ini? Jika kita membiarkannya terus seperti ini, saya khawatir itu tidak akan memberikan pengaruh yang baik. Para penjaga di sampingnya semua memasang ekspresi cemas di wajah mereka. 28. Mengapa aku harus menghentikannya? Tetua Akademi mengangkat alisnya dan tertawa. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Fang Yuan, lalu berkata, anak ini sudah mengendalikan seluruh situasi dan tahu kapan harus berhenti. Lihatlah bagaimana dia menyayat leher orang, dia hanya menyayat bagian samping kiri dan kanan, tidak pernah di bagian belakang kepala atau leher. Pasalnya, ia mengetahui bahwa menyayat leher bagian kiri dan kanan dapat menyebabkan orang pingsan saat itu juga. Namun menyayat bagian belakang kepala dan leher bisa menyebabkan kematian, jadi dia menyerah pada metode penyerangan ini. Lihatlah semua anak muda yang tergeletak di lapangan, siapa di antara mereka yang terluka parah. Tidak ada. Lalu bagaimana jika mereka terluka parah? Dengan penyembuhan Gumaster dari Akademi kita, tidak bisakah mereka menyembuhkan luka seperti ini? Tapi Tuan yang lebih tua, anak ini terlalu sombong. Dia memblokir pintu masuk dan bahkan tidak memandang kami sebagai penjaga. Tidak apa-apa jika kita diabaikan, tapi kuncinya adalah bagaimana anggota klan memandang Akademi kita. Mereka sebenarnya membiarkan siswa kelas C kecil membuat kekacauan di Akademi dan tidak menghentikannya. Jika masalah ini menyebar, maka akan mempengaruhi reputasi Tuan. Penjaga itu menyipitkan matanya dan berkata, Huff, kamu lah yang merasa anak ini mengabaikanmu dan menyinggung harga dirimukan. Tetua Akademi itu tidak senang dan mencibir, tatapan tajamnya menyapu para penjaga. Semuanya menundukkan kepala, Kidau tidak berani. Apa salahnya berkelahi? Selama tidak ada korban jiwa, hal itu dapat merangsang mentalitas bersaing siswa dan melemahkan semangat juang mereka. Jika kita ingin menghentikan perkelahian seperti ini, kita akan membunuh semangat juang para siswa. Apakah tidak ada perkelahian pada tahun-tahun sebelumnya? Ada perkelahian setiap tahun dan itu sangat sering terjadi. Namun di masa lalu, hal ini terjadi pada paru kedua tahun ini, ketika anak-anak muda telah memahami beberapa teknik bertarung dan dengan kekuatan, mereka tidak dapat menahan rasa gatal untuk bertarung. Mengapa Anda tidak menghentikan orang-orang ini di masa lalu? Tetua Akademi bertanya dengan dingin. Sebelumnya semuanya pertarungan satu lawan satu dan jarang dalam skala besar. Tapi Fang Yuan ini benar-benar pembuat onar. Jawab pemimpin penjaga itu. Tidak tidak tidak, Tetua Akademi menggelengkan kepalanya, ini karena kamu tidak berani menghentikannya. Karena di paru kedua tahun ini, Master Gu memiliki kekuatan bertarung yang melampaui manusia. Apa yang bisa Anda, manusia biasa, gunakan untuk menghentikannya? Sekarang Anda ingin menghentikan Fang Yuan, mungkin Anda merasa dia baru saja mulai berkultivasi dan tidak memiliki kekuatan yang cukup. Mereka juga merasa Tapi kalian harus ingat, nama belakang siswa ini semuanya Gu Yue. Dia adalah anggota klan Gu Yue, Tuanmu. Tidak peduli seberapa muda atau lemahnya dia, dia tetaplah Tuanmu. Nada suara orang tua itu tiba-tiba berubah menjadi parah. Jika nama keluargamu bukan Gu Yue, kamu pikir kamu ini siapa? Melihat betapa setianya Anda, saya memberi Anda posisi penjaga dan memberi Anda sejumlah keuntungan. Namun kenyataannya, Anda masih menjadi budak. Dia hanyalah seorang pelayan. Seorang pelayan berani berbicara omong kosong tentang Tuan-nya dan ikut campur dalam urusan Tuan-nya. Wajah orang tua itu muram seperti air. Bukan itu maksudku. Bukan itu maksudku. Bawahan ini tidak berani. Bawahan ini tidak berani. Para penjaga sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Satu demi satu, mereka berlutut di tanah dan melakukan koutou tanpa henti. Tetua Akademi mendengus dingin dan menunjuk ke kepala penjaga yang baru saja mengatakan bahwa Fang Yuan terlalu berisik. Kamu berbicara omong kosong tentang Tuanmu. Posisimu sebagai kepala dicopot. Setelah berhenti sejenak, tetua itu berkata kepada yang lain, dalam waktu setengah bulan, kepala baru akan diuji. Mata penjaga lainnya langsung berbinar dan hati mereka tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Kepala penjaga akan bisa mendapatkan setengah keping batu Yuan tambahan setiap bulan. Bisa menjadi kepala pengawal berarti kamu adalah orang yang di atas orang lain. Selain para master, mari kita lihat apakah ada orang lain yang berani memberi saya wajah apapun. Jika aku menjadi kepala penjaga, betapa mulianya itu. Baiklah, untuk apa kalian semua berdiri di sana. Turunlah. Saat pertarungan selesai, bersihkan tempat itu. Tetua itu memarahi. Iya-iya-iya. Bawahan ini akan pergi. Para penjaga menuruni tangga dengan ketakutan dan gentar. Di tangga, seseorang kehilangan pijakan dan terjatuh. Segera, serangkaian suara jatuh terdengar. Tapi karena kekuatan tetua akademi, wajah para penjaga menjadi merah. Mereka berusaha keras menahannya dan tidak mengeluarkan suara apapun. Huff, seorang pelayan itu seperti anjing. Sesekali, tulang-tulang di sekujur tubuhku akan gatal dan aku harus memukulnya sedikit agar mereka tahu rasa hormat. Lalu aku akan melempar beberapa tulang anjing untuk mendapatkan keuntungan kecil dan membiarkan mereka bertarung satu sama lain, berjuang untuk memberikan nyawa mereka kepada kelanku. Seperti kata pepatah, tongkat di satu tangan dan wortel di tangan lainnya, inilah satu-satunya cara untuk berada pada posisi unggul. Tetua akademi mendengar keributan di lantai bawah dan tertawa dingin di dalam hatinya. Dia menoleh dan melihat melalui jendela di pintu masuk akademi. Di tanah dekat pintu masuk, ada lebih dari sepuluh siswa baru. Fang Yuan berdiri dengan bangga dengan kepala terangkat tinggi. Di seberangnya, ada tiga gadis muda berdiri saling membelakangi, meringkuk di samping. Kamu, kamu, jangan mendekat. Jika kamu mendekat, kami akan menembakmu dengan pedang bulan kami. Lapisan cahaya biru muncul di tangan mereka. Sepertinya mereka terpaksa terpojok dan benar-benar menggunakan esensi purba mereka untuk mengaktifkan Monlight Gu. Tubuh Fang Yuan masih seperti anak laki-laki berusia 15 tahun biasa. Jika mereka menggunakan pedang bulannya untuk menyerang, itu tidak akan mudah untuk ditangani. Tapi dia tidak takut. Dia tertawa dingin dengan nada meremehkan dan mendekati gadis-gadis itu selangkah demi selangkah. Kalian semua punya nyali. Apakah kalian lupa peraturan akademi? Akademi tidak mengizinkan penggunaan Gu untuk bertarung, atau Anda akan dikeluarkan. Jika Anda ingin dikeluarkan, silakan saja. Ini, gadis-gadis itu ragu-ragu. Memang ada aturan seperti itu. Cahaya biru di tangan mereka perlahan menghilang. Mata Henry Fang berbinar. Memanfaatkan celah ini, dia bergegas maju dan melambaikan telapak tangannya, tanpa ampun menghancurkan bunga. Dua di antaranya pingsan. Hanya ada satu yang tersisa. Dia kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Lututnya lemas dan dia terjatuh ke tanah. Dia menangis seperti bunga pir di tengah hujan, memohon pada Fang Yuan, Fang Yuan, jangan mendekat, tolong biarkan aku pergi. Fang Yuan menatap gadis dari atas dan berkata dengan suara dingin, sepotong batu Yuan. Tubuh halus gadis itu bergetar dan dia tiba-tiba mengerti. Dia segera membuka kantong uangnya dan mengeluarkan tiga atau empat keping batu Yuan. Sambil memegangnya di tangannya, dia mengangkatnya ke arah Fang Yuan, jangan pukul aku, aku akan memberikan semuanya padamu, aku akan memberikan semuanya padamu. Fang Yuan tidak berekspresi. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuk dan ibu jarinya, dan dengan lembut menjepit sepotong batu Yuan dari tangan gadis itu. Tubuh halus gadis itu bergetar tak terkendali. Tangan Fang Yuan pucat dan ramping, tetapi di matanya, tangan itu sama jahat dan menakutkannya dengan cakar iblis. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku hanya akan mengambil sepotong batu Yuan. Fang Yuan berhenti sejenak, lalu berkata dengan jelas, kamu boleh pergi sekarang. Gadis itu menatap kosong ke arah Fang Yuan beberapa saat sebelum ingin bangun. Namun anggota tubuhnya lemah dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Hatinya dipenuhi rasa takut terhadap Fang Yuan, dan dia sangat takut hingga dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Tetua Akademi melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Menggunakan kesempatan ini untuk menemukan bakat bertarung individu para siswa adalah salah satu tujuan pengamatannya. Meskipun gadis yang lumpuh di tanah ini memiliki bakat kelas C, dengan temperamen seperti itu, dia hanya bisa menjadi master gu logistik yang bekerja di produksi klan. Dia tidak bisa diharapkan berada di medan perang. Tapi Fang Yuan ini, tetua Akademi itu mengusap dagunya, matanya menyipit dan bersinar terang. Dia merasa Fang Yuan ini sangat menarik. Dia tidak hanya memiliki bakat bertarung, dia juga tahu batas kemampuannya. Memeras sepotong batu Yuan tidak melewati inti hatinya. Tetapi jika Fang Yuan ingin memeras dua potong, itu terlalu berlebihan, dan dia harus ikut campur. Tunjangan Akademi awalnya hanya tiga potong. Memeras satu potong bukanlah masalah besar. Tapi memeras dua potong, lalu apa gunanya memberikan uang saku? Dia mungkin juga memberikan semuanya pada Fang Yuan. Segera, kelompok siswa terakhir tiba. Hanya ada lima orang, dan salah satunya adalah saudara kembar Fang Yuan. Saudaraku, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu terlalu berani, malah memukuli teman sekelasmu di pintu masuk dan memeras batu Yuan dari mereka. Gu Yue Fang Zheng tercengang, dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Saya menyarankan Anda untuk segera mengakui kesalahan Anda kepada Tetua Akademi. Jika tidak, Anda akan menyebabkan keributan besar. Ini bukan lelucon, Anda bahkan mungkin akan menjadi diusir. Fang Yuan tertawa, kamu benar. Fang Zheng menghela nafas lega. Sepertinya kakaknya belum sepenuhnya gila, ada baiknya dia bisa mendengarkan nasihat. Namun tak lama kemudian dia mendengar Fang Yuan berkata, semuanya, sepotong batu Yuan. Apa? Fang Zheng membuka mulutnya lebar-lebar karena heran, bahkan aku harus menyerahkannya. Saudaraku sayang, tentu saja kamu bisa memilih untuk tidak menyerahkannya. Nada bicara Fang Yuan sangat lembut, tetapi kamu akan berakhir seperti mereka. Fang Yuan menunjuk ke arah pemuda yang tidak sadarkan diri atau mengerang di tanah. Dia bahkan tidak akan melepaskan saudaranya sendiri. Fang Yuan ini gila, dia terlalu biadab. Kita tidak bisa mengalahkannya, orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika ada rintangan yang menghadangnya. Mari kita serahkan dulu untuk melewati situasi sulit ini. Benar, serahkan dulu batu Yuan itu, toh hanya satu bagian, kalau kita kembali dan melaporkannya ke guru, dia akan menderita. Dengan contoh sebelumnya, semua pemuda yang tersisa memasang tatapan marah saat mereka dengan patuh menerima pemerasan Fang Yuan. Tunggu sebentar, mereka baru saja hendak pergi ketika dihentikan oleh Fang Yuan. Fang Yuan, apakah kamu menarik kembali kata-katamu? Para pemuda tiba-tiba menjadi gugup. Fang Yuan memandangi para pemuda di tanah dan mendesah pelan, apakah menurutmu aku akan berjongkok dan menggeledah tubuh mereka satu per satu? Para pemuda tertegun sejenak, lalu mereka semua sadar, wajah mereka memerah saat mereka berdiri di sana dengan ragu-ragu. Fang Yuan menatap mereka dan menyipitkan matanya. Cahaya dingin melintas di matanya, kelima pemuda itu tiba-tiba merasakan jantung mereka berdebar-debar dan kulit kepala mereka mati rasa pada saat yang bersamaan. Ini mengerti maksudmu. Aku akan membantumu kali ini. Karena penyalahgunaan kekuasaan oleh Fang Yuan, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan menggeledah kantong uang para pemuda di tanah, lalu mengeluarkan sepotong batu Yuan. Kemudian mereka mengumpulkannya dan menyerahkannya kepada Fang Yuan. Ada total 57 orang di kelas itu, dan masing-masing dari mereka diperas dan dirampok sepotong batu Yuan. Fang Yuan memegang 56 keping di tangannya. Dia awalnya memiliki 20 buah, tetapi menghabiskan 10 buah untuk membeli beberapa botol anggur bambu hijau. Selain subsidi dan penghargaannya sendiri, dia sekarang memiliki 79 keping batu Yuan. Perampokan dan pemerasan adalah bisnis yang paling menguntungkan. Fang Yuan menyimpan kantong uang yang tiba-tiba bertambah di pakaiannya dan pergi dengan angkuh. Dia meninggalkan sekelompok pemuda tergeletak di tanah seperti mayat. Ada juga beberapa pemuda, termasuk Fang Zheng, yang menatap kosong pada sosok Fang Yuan yang perlahan pergi. Cepat pergi. Kalian semua, cepat selesaikan Tuan Kecil dengan benar. Di mana Tuan Gu yang menyembuhkan, segera undang dia kemari. Para penjaga membuat keributan besar dan menyerbu ke depan, berlomba-lomba memamerkan kemampuan mereka. Untuk posisi kecil sebagai pemimpin, mereka penuh semangat. 29. Taruh anggurnya di bawah tempat tidur. Fang Yuan memerintahkan keempat pekerja penginapan. Masing-masing memegang beberapa toples anggur bambu hijau di tangan mereka. Setelah Fang Yuan memeras siswa lainnya, dia datang ke penginapan dan membeli 20 toples sekaligus. Setiap toples berharga dua batu Yuan, tetapi Fang Yuan membuang 40 Yuan batu demi cacing minuman keras. Kantong uang yang menggembung langsung mengempis setengahnya, hanya menyisakan 39 batu Yuan. Tapi itu tetap bernilai uang, karena anggur ini dapat mendukung cacing likor untuk waktu yang lama. Oke, para pekerja dengan cepat menjawab, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun kepada guru Gu. Ditambah fakta bahwa Fang Yuan membeli begitu banyak anggur, dia bisa dikatakan sebagai pelanggan besar penginapan tersebut. Hanya dengan beberapa patah kata dari pemilik penginapan, para pekerja ini bisa dengan mudah kehilangan pekerjaan. Setelah para pekerja pergi, Fang Yuan menutup pintu asrama dan duduk bersila di tempat tidur. Saat itu sudah malam. Bulan cerah dan bintang-bintang jarang, dan angin malam membawa aroma samar. Ruangan itu tidak menyala, jadi Fang Yuan menenangkan emosinya dan melemparkan pikirannya ke Laut Purba. Laut Purba bagaikan ombak, air lautnya memancarkan kilau perunggu. Setiap gelombang air laut adalah esensi purba perunggu unik dari Master Gu Peringkat 1. Laut Purba hanya mencapai 44 persen dari keseluruhan bukaan. Ini adalah batas bakat kelas C Fang Yuan. Keempat dinding bukaan adalah lapisan tipis film cahaya putih, yang menopang dan membungkus bukaan. Di atas Laut Purba, tidak ada apapun. Di bawah komando Fang Yuan, jangkrik musim-semi musim gugur telah bersembunyi lagi, memulihkan diri dalam tidur nyenyaknya. Namun di Laut Purba, ada seekor cacing likor berwarna putih, gemuk dan lucu yang mengapung. Ia sembarangan bermain-main di Laut Purba, terkadang menyelam ke laut, terkadang mengayunkan kepala dan ekornya, memercikkan tetesan air. Pikiran Fang Yuan bergerak, dan cacing likor segera merespons, menghentikan keceriaannya dan meringkuk menjadi bentuk bola nasi. Perlahan-lahan melayang ke tengah celah, meninggalkan Laut Purunggu. Pergi, Fang Yuan mengerahkan 10 persen esensi purbanya, membentuk aliran tipis yang mengalir ke atas, mengalir ke tubuh cacing likor. Cacing likor telah dimurnikan olehnya, jadi ia tidak menolaknya, menyerap semua esensi purba ke dalam tubuhnya. Segera, 44 persen permukaan Laut turun sedikit. Mengubah esensi sejati menjadi kekuatan, likor wom, yang telah meringkuk menjadi bola, mulai berkembang dengan cahaya putih. Aroma anggur yang pekat berangsur-angsur muncul dari cahaya yang tersebar, dan akhirnya menyatu menjadi awan kabut anggur putih-pucat. Kabut anggur sungguh menakjubkan, itu tidak menyebar, melainkan menyelimuti tubuh likor wom. Bangkit, sambil berpikir, Fang Yuan mengerahkan 10 persen esensi intisarinya. Air laut perunggu menerkam kabut anggur. Kabut anggur menyatu dengan air laut dan semakin berkurang. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa. Dan 10 persen dari esensi sejati perunggu hijau itu juga menghilang begitu saja, hanya menyisakan 5 persen. Namun, 5 persen energi asal sejati ini jauh lebih kental dari sebelumnya. Yuan sejati aslinya berwarna hijau zamrut dan memancarkan kilau tembaga. Nah, meskipun true essence ini juga memiliki warna tembaga, namun warna hijaunya lebih dalam, yaitu warna hijau pucat. Esensi purba berwarna hijau pucat adalah esensi purba yang hanya dimiliki oleh gu master tingkat menengah tingkat 1. Efek dari cacing likor adalah memadatkan esensi purba dan meningkatkan esensi purba guru gu ke tingkat yang kecil. Gu masters memiliki 9 ranah besar, dari rendah ke tinggi, peringkat 1, peringkat 2, hingga peringkat 9. Setiap alam besar dibagi lagi menjadi 4 alam kecil, yaitu tahap awal, tahap tengah, tahap atas, dan tahap puncak. Fang Yuan saat ini hanyalah seorang gu master tingkat 1 tingkat awal, namun dengan bantuan cacing likor, ia memiliki 5 persen esensi purba milik seorang master gu tingkat menengah tingkat 1. Jika saya ingin memadatkan 5 persen cairan primeval tahap tengah, saya perlu mengonsumsi 20 persen cairan primeval tahap awal. Jika saya ingin mengubah 44 persen laut purba di celah saya menjadi sari pati purba tingkat menengah, saya perlu mengonsumsi hampir 18 persen sari-sari purba tahap awal. Jika saya ingin mencapai tujuan ini dengan cepat, saya perlu menggunakan batu Yuan. Memikirkan hal ini, Fang Yuan membuka matanya dan mengeluarkan batu Yuan lengkap seukuran telur bebek dari tasnya. Batu Yuan merupakan batu berbentuk lonjong bening dengan warna abu-abu putih. Karena esensi purba alami di dalam batu terus berkurang, ukurannya juga akan terus menyusut. Dia perlahan-lahan menutup tangan kanannya, memegang batu Yuan erat-erat di telapak tangannya. Dia menyerap esensi purba alami di dalamnya dan terus-menerus mengisi kembali celahnya sendiri. Permukaan laut yang awalnya turun di celahnya perlahan naik. Batu Yuan dimaksudkan untuk digunakan, dan Fang Yuan sama sekali tidak pelit, dia juga tidak tahu bagaimana cara berhemat. Saya tidak punya dukungan, tidak ada teman atau keluarga yang mendukung saya, jadi saya hanya bisa mengandalkan pemerasan dan perampokan. Hari ini baru pertama kali, tapi mulai sekarang, setiap tujuh hari saat sekolah membagikan tunjangan batu Yuan, saya akan terus memblokir pintu masuk sekolah. Bagaimana pemerasan dan perampokan bisa memuaskan selera Fang Yuan? Batu Yuan kurang dalam budidaya guru-guru. Mengenai dampak perampokan ini, Fang Yuan sama sekali tidak khawatir. Dunia ini berbeda dari bumi. Di bumi, sekolah seringkali melarang perkelahian demi menjaga stabilitas dan harmoni. Namun di dunia ini, pertarungan adalah tema utamanya. Baik para mastergu maupun manusia, mereka semua harus berjuang untuk bertahan hidup. Terkadang mereka harus bertarung dengan binatang buas yang menakutkan, terkadang mereka harus bertarung melawan cuaca yang keras dan ganas, dan terkadang mereka harus bertarung dengan mastergu lainnya untuk mendapatkan sumber daya. Oleh karena itu, perkelahian terkendali malah didorong dan didukung oleh masyarakat. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dari pertarungan hingga pertarungan hidup dan mati, inilah gambaran kehidupan kebanyakan orang. Dunia ini sangat luas dan tidak terbatas, hanya perbatasan selatan tempat tinggal Fang Yuan yang lebih besar dari tujuh atau delapan kali ukuran bumi. Lingkungan hidup di sini sangat keras, dan manusia biasanya hidup dalam klan, membangun desa dan bersembunyi di sudut. Sesekali, akan terjadi gelombang besar atau cuaca yang sangat buruk yang akan menyerang desa. Gu Masters menjadi tulang punggung pertahanan desa, dan situasi kehilangan orang setiap tahunnya cukup serius. Kehidupan membutuhkan orang-orang dengan kemauan berjuang yang kuat. Klan perlu melawan Master Gu, dan mereka tidak akan pernah mengeluh karena jumlah mereka terlalu banyak. Terlebih lagi, Fang Yuan memiliki rasa kesopanan saat menyerang. Ia tidak pernah menyerang bagian dagu, karena dapat dengan mudah menyebabkan patah tulang tengkorak yang dapat dengan mudah mengakibatkan kematian. Ia juga tidak menyerang bagian belakang kepala orang lain. Saat bertarung, dia tidak menggunakan tinju, siku atau jarinya, melainkan menggunakan telapak tangannya. Berapa kali dia menendang dapat dihitung dengan satu tangan. Siswa yang terjatuh tidak mengalami luka berat, paling banyak luka ringan. Fang Yuan tidak kecanduan membunuh, dia hanya memperlakukan pembunuhan sebagai sebuah metode. Setiap kali dia menyerang, dia punya tujuan yang jelas. Metode apapun yang memungkinkan dia mencapai tujuannya, dia akan menggunakannya. Dengan kata lain, dia akan melakukan apapun dengan cara apapun. Awan gelap melayang menutupi cahaya bulan. Lapisan bayangan menyelimuti desa Gu Yue. Penjaga malam membunyikan genta, mengingatkan orang-orang bahwa hari sudah larut malam, untuk berhati-hati terhadap lilin, binatang buas, dan Master Gu yang dapat menyusup ke desa. Masih banyak lampu di desa yang belum padam. Di keluarga cabang merah, ruang belajar Gu Yue terang-benderang. Orang tua dengan otoritas tinggi ini menggunakan nada lembut untuk menghibur cucunya Gu Yue Cheng, saya dengar kamu dipukuli oleh Fang Yuan hari ini. Mata kanan Gu Yue Cheng menjadi hitam, dan dia dengan marah berkata, Ya, kakek. Fang Yuan hanya seorang siswa kelas C, tapi dia sangat sombong. Dia memblokir kami semua di pintu, mengabaikan persahabatan kami sebagai teman sekelas, dan merampok batu Yuan kami. Yang lebih menyebalkan lagi adalah pihak akademi menutup mata terhadap hal itu. Hanya ketika Fang Yuan pergi barulah para penjaga tiba. Kakek, kali ini kamu harus membantu cucumu melampiaskan amarahnya. Gu Yue Cheng menggelengkan kepalanya, Ini masalah antara kalian junior. Anda hanya diperas hanya dari sepotong batu Yuan, dan anda tidak terluka parah. Kakek tidak punya alasan yang tepat untuk bertindak. Terlebih lagi, meskipun anda terluka parah, kakek tidak akan membela anda, apakah anda mengerti alasannya. Gu Yue Cheng tercengang. Dia berpikir keras, dan setelah beberapa saat, dia ragu-ragu berkata, Kakek, aku agak mengerti maksudmu. Anda ingin saya mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk membalasnya, Bukan. Kamu hanya memahami satu aspek. Gu Yue Cheng mengangguk, Kamu harus ingat, kamu tidak hanya mewakili dirimu sendiri, tetapi juga citra keluarga cabang merah kita. Keluarga cabang merah kami dan keluarga cabangmu telah berselisih selama bertahun-tahun, dan setiap tindakan anda mewakili masa depan keluarga cabang merah kami. Kakek dapat membantu anda secara rahasia, tetapi anda harus membangun citra orang yang kuat dan mandiri. Jika tidak, para tetua yang mendukung kami tidak akan melihat harapan apapun di masa depan dan meninggalkan keluarga cabang merah kami. Pada titik ini, Gu Yue Cheng menghela nafas, ini juga alasan kakek membantumu menipu dan membiarkanmu berpura-pura memiliki bakat kelas B. Keluarga cabang merah kami membutuhkan penerus yang kuat agar mereka yang mendukung kami dapat terus bertahan. Gu Yue Cheng akhirnya mengerti, Kakek, aku mengerti sekarang. Gu Yue Cheng menggelengkan kepalanya, percuma saja memahaminya, kamu harus bekerja keras. Masalah Fang Yuan hanyalah masalah kecil, jadi anda harus bekerja keras dan melatih seni bela diri dasar anda untuk membalasnya. Pada saat yang sama, jangan lupa untuk rajin berkultivasi dan maju ke tingkat menengah secepatnya. Sebaiknya anda bisa mendapatkan posisi ketua kelas. Ini adalah suatu kehormatan besar, dan juga semacam bantuan kepada keluarga cabang merah kami. Iya, Kakek, jawab Gu Yue Cheng keras. Hehehe, semangat inilah yang seharusnya menjadi penerus keluarga cabang merah kita. Cucu, bekerja keraslah, Kakek akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. 30. Hampir di saat yang bersamaan, di sisi lain. Ayah, Ibu, pada dasarnya itulah yang terjadi. Fang Cheng berdiri tegak dan berkata dengan hormat. Di aula, Paman Fang Yuan, Gu Yue Dong Tu, dan bibinya duduk di kursi belakang yang lebar, keduanya mengerutkan kening. Bibi mengertakan gigi, merasakan ketidakadilan pada Fang Cheng sambil menyombongkan diri. Fang Yuan bajingan kecil itu, dia memeras orang lain, tapi aku tidak percaya dia bahkan tidak akan membiarkan saudaranya sendiri pergi. Bagaimana dia bisa begitu tidak berperasaan? Tapi dia membuat kesalahan besar kali ini, menurutku dia akan segera dikeluarkan dari akademi. Baiklah, kamu bisa berhenti bicara. Paman menghela nafas dan berkata kepada Fang Cheng, kamu kehilangan batu Yuan, tapi itu hanya satu bagian, jangan khawatir. Pergi ke akuntan dan dapatkan yang lain. Ini tidak ada hubungannya denganmu, pergilah dan berkultivasi. Dengan bakatmu yang bernilai A, sangat mungkin bagimu untuk menjadi master Gu tingkat menengah pertama. Jangan sia-siakan bakatmu, aku dan ibu menantikanmu menjadi nomor satu. Baik, ayah, ibu, aku permisi dulu. Fang Cheng pergi dengan berat hati. Dia berpikir dalam hati, kakak memblokir pintu akademi hari ini dan merampok semua siswa. Dia menimbulkan pengaruh buruk, aku khawatir dia benar-benar akan dikeluarkan. Pada saat itu, haruskah aku memohon padanya? Ada dua suara di benaknya. Satu suara berkata, tidak perlu memohon, dia bahkan ingin merampok batu Yuan saudaranya sendiri. Bahkan jika dia dikeluarkan, dia sendirilah yang harus disalahkan. Anda bisa selamat dari bencana alam, tetapi Anda tidak bisa selamat dari bencana yang Anda timbulkan sendiri. Suara lain berkata, dia saudara kandungmu, wajahmu mirip, darah lebih kental dari air. Baiklah, meskipun Anda tidak mengakuinya, Anda harus memohon padanya. Jika Anda tidak memohon padanya, bagaimana orang lain akan melihat Anda? Mereka akan menganggapmu tidak berperasaan. Melihat Fang Zheng meninggalkan Aula, bibinya mau tidak mau berkata dengan gembira, Tuan, kami telah memotong biaya hidup Fang Yuan. Kecil ini tidak bisa menahannya dan membuat kesalahan besar kali ini. Ia justru berani memblokir pintu masuk akademi dan berkelahi di depan umum, bahkan memeras uang. Ini tidak ada bedanya dengan memprovokasi sesepu akademi. Saya pikir ini hanya masalah waktu sebelum dia dipecat. Pamannya menggelengkan kepalanya. Kau terlalu menyederhanakan banyak hal. Fang Yuan tidak akan dipecat. Dia bahkan mungkin tidak akan dihukum. Mengapa? Bibinya bingung. Paman mencibir. Pertempuran dianjurkan, selama tidak ada akibat yang serius. Apakah ada siswa yang tewas dalam pertarungan ini? Tidak. Bibi sedikit tidak yakin. Bagaimana kamu tahu itu tidak ada di sana, guru? Kecelakaan pasti terjadi dalam perkelahian. Pamannya memejamkan mata dan bersandar di sandaran kursi. Kamu naif sekali, istriku. Apa menurutmu Penatua Akademi hanyalah hiasan? Kapan para penjaga keluar? Merekalah yang terakhir bergerak, yang berarti situasi sudah terkendali. Jika seseorang terluka parah, mereka pasti sudah lama keluar. Mereka tidak akan menunggu sampai akhir. Kamu bukan seorang Master Gu, jadi kamu tidak akan mengerti. Akademi tidak melarang siswanya berkelahi, dan bahkan mendorongnya. Semakin banyak dia bertarung, semakin membantu pertempuran itu. Beberapa siswa bahkan bisa menjalin persahabatan yang kuat melalui pertarungan. Para tetua tidak akan melanjutkan masalah ini. Ini sudah menjadi hal yang lumrah. Jika ada yang mencoba melindungi dirinya sendiri, orang itu akan melanggar aturan ini. Bibinya tercengang, dan berkata dengan enggan, Fang Yuan itu merampok batu Yuan dalam jumlah besar, dan tidak terjadi apa-apa padanya. Kami membiarkan dia pergi begitu saja. Dengan jumlah batu Yuan yang begitu besar, akan sangat membantu budidayanya. Paman membuka matanya, wajahnya muram. Apalagi yang bisa saya lakukan. Apakah kamu ingin aku pergi dan mengambil batu Yuan miliknya dengan tanganku sendiri? Tapi bukan berarti kita tidak bisa memanfaatkan ini. Fang Yuan bahkan merampok dan memeras saudaranya, Fang Zheng. Inilah kejatuhannya. Fang Zheng adalah talenta kelas A, dan suatu hari dia akan lebih kuat darinya. Kita bisa menggunakan masalah ini untuk menabur perselisihan antara Fang Zheng dan dia. Biarkan Fang Zheng menjauhkan diri dari Fang Yuan sepenuhnya, dan berguna bagi kami. Persis seperti itu, tiga hari berlalu. Bada yang disebabkan oleh perampokan dan pemerasan Fang Yuan tidak menyebar atau bertambah besar. Sebaliknya, tampaknya secara bertahap menjadi tenang. Tidak ada tetua yang melanggar aturan dan secara pribadi menyebabkan masalah bagi Fang Yuan, dan tetua akademi secara alami menutup satu mata. Meskipun selama periode ini, ada dua atau tiga pemuda yang tidak puas dengan kenyataan bahwa batu Yuan telah dirampok, dan menantang Fang Yuan lagi. Namun setelah Fang Yuan dengan mudah mengalahkan mereka, semua orang menyadari bahwa jika mereka tidak berlatih keras, mereka tidak akan bisa menang melawan Fang Yuan. Di kalangan pemuda ini, ada gelombang kerja keras dalam melatih dasar-dasar pencak silat. Instruktur seni bela diri sangat gembira. Dia belum pernah melihat sekelompok siswa dengan semangat dan dedikasi terhadap seni bela diri dasar. Dulu, saat dia mengajar, semua siswanya kurang minat dan menguap terus-menerus. Namun kini, mata mereka cerah dan penuh semangat, dan mereka terus-menerus meminta nasihat. Tetua akademi secara khusus datang untuk menanyakan situasi di sini. Instruktur seni bela diri melaporkan dengan nada bersemangat, para siswa telah menunjukkan semangat yang tidak terduga, perubahannya terlalu besar. Tapi salah satunya bernama Fang Yuan, dan dia masih malas seperti sebelumnya. Tetua akademi itu tertawa, dan menepuk pundaknya, siswa yang kamu bicarakan, adalah sumber perubahan pada siswa lainnya. Instruktur seni bela diri tidak mengerti. Tentu saja perubahannya tidak sebatas itu saja. Setelah kejadian ini, Fang Yuan tidak diragukan lagi menjadi musuh publik semua siswa, dan dipandang sebagai musuh dan dikucilkan oleh semua orang. Tidak ada lagi yang berbicara dengannya, dan tidak ada yang menyapanya. Para pemuda mengerahkan energi mereka, dan diam-diam berlatih keras dasar-dasar seni bela diri. Di bawah dorongan dan instruksi para tetua di belakang mereka, mereka telah memutuskan, bahwa mereka harus membalas Fang Yuan dengan tangan mereka sendiri. Di bawah permukaan yang tenang, arus bawah bergolak. Empat hari lagi berlalu. Tetua akademi sekali lagi membagikan batu Yuan, dan sudah waktunya bagi Fang Yuan untuk bergerak lagi. Fang Yuan, kamu hanya mencuri sekali saja tidak cukup, kamu masih ingin mencuri batu Yuan kami. Para siswa dihadang oleh Fang Yuan di pintu lagi, dan keduanya terkejut sekaligus marah. Fang Yuan berdiri di tengah pintu, tangan di belakang punggung, ekspresinya dingin, dan nadanya tenang, semua orang mendapat satu batu Yuan, dan kamu akan terhindar dari rasa sakit fisik. Fang Yuan, kamu sudah keterlaluan. Saya ingin menantang Anda. Gu Yue Mobei meraung dan memimpin pertarungan. Oh, alis Fang Yuan sedikit terangkat. Mobei mengangkat kedua tinjunya dan bergegas mendekat. Setelah beberapa putaran, dia pingsan di tanah. Mobei, kamu terlalu tidak berguna, awasi aku. Gu Yue Mobei meraung, dan bergegas menuju Fang Yuan. Setelah pertukaran serangan dan pertahanan singkat, dia mengikuti jejak Mobei. Pengalaman bertarung Fang Yuan ribuan kali lebih banyak daripada pengalaman mereka. Meskipun dia baru saja mulai berkultivasi, namun seluruh kekuatannya digunakan secara tepat sasaran. Kelompok pemuda ini baru saja dimulai, jika mereka semua menyerbu ke arahnya, mereka mungkin akan menimbulkan masalah baginya. Tapi untuk menantangnya satu per satu, itu bahkan lebih mudah daripada pertama kali dia merampok seseorang. Setelah seperempat jam, dia membawa kantong uang yang menggembung dan pergi dengan santai. Meninggalkan sekelompok pemuda, ada yang tidak sadarkan diri, ada yang memeluk perut atau memegang selangkangan sambil mengerang dan melolong. Saudaraku, cepat bereskan kekacauan ini. Para penjaga berteriak, dan semuanya bergegas maju.